Tidak, Yi kecil tidak boleh terus bertarung. Kalau tidak, dia akan dikendalikan. Liao Cheng Yun berkata dengan penuh semangat. Saudara muda Liao, jangan bersemangat. Sebenarnya, meskipun cara lembah hewan cerdik dan kejam, jika Anda ingin menyelesaikannya, selain mengandalkan kekuatan Anda, ada cara yang lebih langsung, yaitu membunuh orang yang mengendalikanmu. Meski metode ini terdengar sederhana dan nyaman, namun tidak mudah untuk dilakukan. Lagi pula, begitu seseorang terkendali, tidak ada peluang untuk menolak sama sekali. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang dapat menyingkirkan cara para murid lembah hewan dengan cara ini. Namun, saudari muda Min memiliki peluang saat ini. Bagaimanapun, dia telah memenjarakan lawannya, dan lawannya tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan. Selama junior sister Min dapat terus menyerang dan membunuh lawannya, khasiat bubuk hewan akan segera hilang. Dou Jun membuka mulutnya dan berkata pada Liao Cheng Yun. Kaka senior Dou, apakah yang kamu katakan itu benar? Tetapi I kecil tidak mengetahui hal ini sama sekali. Jika dia berfokus pada menekan keampuhan bubuk hewan dan tidak terus menyerang lawannya, begitu lawannya mengaku kalah, bukankah dia masih berada dalam bahaya? Ketika Liao Cheng Yun mendengar ini, ada secerca harapan, tapi dia segera memikirkan kemungkinan buruk dan nadanya menjadi khawatir lagi. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat. Saya harap Min Yi bisa mengambil tindakan tegas. Kata Nalan Chong. Akibatnya, Luo Ping dan yang lainnya melihat ke cincin tempat Min Yi berada dengan penuh perhatian. Di atas ring, Zhou Fan masih menyerang secara membabi buta. Seluruh dirinya telah benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Gerakan yang dia tunjukkan saat ini kosong, tanpa hal mematikan sedikitpun. Adapun Min Yi, dia masih menggunakan kekuatannya untuk menekan kemanjuran bubuk Hei Huan. Awalnya, ketika dia melihat lawannya telah kehilangan akal sehatnya dan tidak mengaku kalah, dia berencana menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan kemanjuran bubuk Hei Huan. Namun, setelah mencoba, dia menyadari bahwa itu tidak mudah. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus menekannya. Hanya dengan cara ini dia bisa terus berjuang. Setelah aku menekan bubuk itu, aku akan membunuh orang ini secara langsung. Kalau tidak, ketika dia memulihkan pikirannya, dia pasti akan melawan lagi. Lagi pula, roh jahatku baru saja mengembun, dan kekuatannya tidak cukup untuk bertahan terlalu lama. Min Yi mulai membuat rencana, dia akan membunuh lawannya sebentar lagi. Jika tidak, niat jahat yang dia keluarkan akan segera hilang, membuat lawannya sadar kembali. Eh, ah, kepalaku, sakit sekali. Aku, mengaku kalah. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba membuka mulutnya dan sesekali mengucapkan kata, akui kekalahan. Hal ini membuat Min Yi merasa sedikit kecewa. Mendengar ini, tetua keluarga Kong segera melambaikan tangannya dan menyebarkan ki jahat di sekitar Zhou Fan, membebaskannya dari kesulitannya. Setelah beberapa saat, Zhou Fan perlahan-lahan memulihkan kesadarannya. Setelah melihat Min Yi di seberangnya, matanya menunjukkan jejak kejahatan, lalu dia terbang keluar dari ring. Ketika tetua keluarga Kong melihat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berdiri di samping, menunggu penantang baru muncul. Pada saat ini, Min Yi menekan efek obat dari bubuk akasia dan mengeluarkan pil abadi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum Min Yi bisa menyempurnakan pil abadi, penantang lain muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita dengan tingkat budidaya Fals Immortal level 3. Sepertinya orang ini pasti melihat situasiku tidak baik, jadi dia memilih untuk menantangku dan ingin memenangkan pertarungan pertama dengan lancar. Namun, ini juga pertarungan terakhirku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia berhasil. Apapun yang terjadi, aku harus memenangkan pertarungan ini. Min Yi berpikir tegas dalam hatinya. Di kapal perang abadi, Liao Cheng Yun melihat sosok Min Yi tanpa bergerak. Wajahnya penuh kepahitan, lalu dia menatap Dou Jun dengan marah. Kaka senior Dou, lepaskan aku. Liao Cheng Yun berkata dengan nada tidak ramah. Aku memenjarakanmu demi kebaikanmu sendiri. Jika tidak, kamu dan kakak muda Min akan menderita jika kamu bertindak impulsif. Meskipun kakak muda Min belum membunuh murid dari lembah akasia untuk saat ini, dia telah menekan efek obat dari bubuk akasia. Selain itu, meskipun efek obatnya tersebar, murid dari lembah akasia akan melakukannya. Tidak berani mengontrol Junior Sister Min secara terbuka selama kompetisi antar berbagai sekte. Jadi, kita masih memiliki kesempatan untuk membantu Sister Min melarutkan efek obat dari bubuk akasia. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dou Jun mendekati Liao Cheng Yun dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Liao Cheng Yun yang awalnya marah, langsung santai setelah mendengar kata-kata Dou Jun. Setelah merenung sejenak, dia tampak menyesal. Maaf, kakak Dou, saya terlalu impulsif sekarang. Saya mengerti maksud Anda, saya tidak akan impulsif lagi. Kata Liao Cheng Yun. Bagus kalau kamu mengerti, tapi kamu tetap harus tinggal di sini dengan patuh untuk sementara waktu. Dou Jun tidak melepaskan pemenjaraan Liao Cheng Yun, tapi Liao Cheng Yun tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat ke arena tempat Min Yi berada. Duan Wen Er, dewa palsu tingkat tiga, menantangmu. Di arena, wanita itu menatap Min Yi sejenak dan berkata. Saya menerima tantangannya. Meski Min Yi penasaran dengan tatapan wanita itu, dia tetap menjawab tanpa ragu. Aku kira kamu masih belum tahu bedak apa yang kamu tabrak tadi. Melihat kita sama-sama perempuan, aku bisa memberitahumu. Bubuknya adalah bubuk akasia dari lembah akasia. Saya rasa Anda pasti pernah mendengarnya. Saya tidak perlu menjelaskan fungsi bubuk akasia kepada Anda, bukan? Melihat Min Yi hendak menyerang, Guan Wen Er berbicara lebih dulu. Apa, bubuk akasia? Min Yi berhenti bergerak dan berkata dengan wajah kaget. Lembah akasia terkenal di seluruh alam abadi. Min Yi tentu saja mengetahuinya. Dia juga pernah mendengar tentang acacia powder. Ketika Min Yi mendengar bahwa bedak di tubuhnya adalah serbuk akasia, dia merasa seperti disambar petir. Dia sangat berkonflik dan tidak tahu apakah dia harus terus berjuang. Saya mendengar bahwa metode lembah akasia sangat brilian. Jika saya terus bertarung, bukankah akan sangat berbahaya jika bubuk akasia tersebar sepenuhnya. Namun, tidak mudah bagi saya untuk bertahan hingga ronde terakhir. Jika saya menyerah sekarang, bukankah terlalu disayangkan? Meski saya kalah di putaran kedua kompetisi, saya masih harus membuktikan kekuatan saya sekarang. Saya pasti tidak bisa mengaku kalah atau menyerah begitu saja. Pokoknya, ini ronde terakhir. Selama aku berusaha sekuat tenaga dan menghabisi lawan di depanku secepatnya, aku akan segera kembali ke kapal perang abadi untuk menyembuhkan lukaku. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Meskipun Min Yi menyadari bahwa jika dia terus menunda, bubuk akasia mungkin akan terus menyebar. Namun, dia masih tidak mau menyerah begitu saja dan berniat untuk terus berjuang. Tatapan Min Yi beralih ke kapal perang abadi dari Sekte Ilahi yang indah. Melihat Liao Cheng Yun dan yang lainnya sangat mengkhawatirkannya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Guan Wen Er di seberangnya. Tatapannya sangat tegas. Terima kasih atas nasihatmu. Namun, aku tetap memilih untuk terus berjuang. Mari kita mulai. Min Yi berkata pada lawannya. Baiklah, kalau begitu ayo kita akhiri ini secepatnya. Guan Wen Er berkata dengan lugas. Keduanya menyerang hampir di waktu yang bersamaan, melancarkan serangan sengit satu sama lain. Saat Min Yi menggunakan teknik cambuk hujan berdarah, dia sekali lagi melepaskan kiniat jahat ke arah lawannya. Serangannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Untuk bisa mengalahkan lawannya secepatnya dan mengakhiri pertarungan ini, Min Yi bisa dikatakan tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih kemenangan dalam waktu sesingkat mungkin. Di sisi lain, serangan Guan Wen Er juga sangat dahsyat. Dia langsung mengeluarkan lampu cian, yang mengeluarkan cahaya cian yang sangat kuat, yang menyebar ke segala arah seperti riak air. Di bawah naungan cahaya hijau, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aura lurus dan penuh keberuntungan. Tampaknya mampu membersihkan segalanya dan mengembalikan segalanya ke keadaan tanpa keinginan. Kiniat jahat yang dikeluarkan oleh Min Yi secara alami berada dalam jangkauan pembersihan aura keberuntungan. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, kiniat jahat dengan cepat larut dan menghilang, seolah-olah telah menemui musuh bebu yutannya. Melihat ini, wajah Min Yi menjadi sangat jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kiniat jahat, dia bisa menjebak lawannya seperti sebelumnya dan kemudian membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dengan cara ini, dia bisa menang dengan lancar. Lagipula, lawannya hanyalah seorang false immortal level 3. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu menolak metode budidaya dao jahat yang dia warisi dari tujuh raja jahat tertinggi. Namun, pada saat ini, dibalik cahaya hijau yang dilepaskan oleh lampu hijau, kiniat jahatnya sebenarnya sangat lemah sehingga tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ini cukup mengejutkannya. Demikian pula, ketika cahaya cambuk Min Yi bersentuhan dengan cahaya hijau, ia langsung kehilangan kekuatannya dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Dalam waktu singkat, serangannya berhasil dinetralisir sepenuhnya. Lentera hijau di kehampaan terbang tepat kuat di atas kepala Min Yi dengan suara suosh. Cahaya hijau jatuh dan menyelimuti seluruh tubuh Min Yi. Meskipun Min Yi melepaskan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk menghilangkan cahaya hijau, kekuatan yang dilepaskan oleh lampu hijau dengan kuat memenjarakannya, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak sama sekali. Saat ini, dia menyadari mengapa lampu hijau itu begitu kuat. Saya tidak menyangka budidaya wanita ini begitu rendah, tetapi senjata abadi yang dia gunakan memiliki level yang begitu tinggi. Jika saya tidak salah, lampu hijau ini pasti yang terbaik di antara senjata abadi tingkat kuning unggul. Min Yi membuat tebakan tertentu tentang ketinggian lampu hijau, dan hatinya tenggelam. Lagi pula, meski serangan cambuknya sangat dahsyat, cambuk kulit itu hanyalah senjata abadi tingkat kuning sedang. Sekarang, dia telah dipenjara oleh lampu hijau, dan cahaya hijau yang dilepaskan oleh lampu hijau kebetulan menekan kekuatannya. Dia tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Saya tidak menyangka kompetisi ini akan berakhir begitu cepat. Min Yi berpikir tanpa daya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa setelah cahaya hijau menyelimuti dirinya, kekuatan bubuk di tubuhnya secara bertahap melemah. Karena terkejut, Min Yi langsung menatap Guan Wenner di seberangnya, namun yang dilihatnya adalah wajah ramah penuh senyuman. Ini membuatnya langsung memahami sesuatu. 972. Terima kasih. Min Yi berterima kasih padanya. Sama-sama, saya selalu membenci tindakan lembah akasia. Kali ini, melihat Anda disakiti oleh murid-murid mereka, bagaimana saya bisa menutup mata? Meskipun kita sedang berkompetisi sekarang, saya sangat yakin bahwa meskipun Anda berada dalam kekuatan penuh, Anda tetap bukan tandingan saya, apalagi sekarang. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan lampu hijau mistik, saya untuk membantu Anda melarutkan sebagian khasiat obat dari bubuk akasia. Namun, meskipun lampu hijau mistik milikku dapat melepaskan cahaya yang damai dan memurnikan, kekuatan bubuk akasia sangatlah kuat. Aku hanya dapat membantumu melarutkan sebagian kecil darinya. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk larutkan sisanya. Kata Guan Wenner. Meski begitu, saya tetap harus berterima kasih. Saya tidak menyangka bisa bertemu orang yang baik dan antusias seperti Anda di kompetisi ini. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa menjadi teman. Ini jimat pemancar suara milikku. Kita bisa tetap berhubungan di masa depan. Min Yi mengeluarkan jimat pemancar suara dan melemparkannya padanya. Setelah menerima jimat pemancar suara, Guan Wenner juga mengeluarkan jimat pemancar suara miliknya dan melemparkannya ke Min Yi. Baiklah, kalau begitu kita berteman. Meskipun kita berteman, kamu bukan tandinganku dalam situasimu saat ini. Khasiat obat bubuk akasia Anda telah larut sebagian. Saya pikir Anda harus mengaku kalah. Setelah meninggalkan arena, cobalah mencari cara untuk melarutkan sisa khasiat obat sesegera mungkin. Guan Wenner mengingatkannya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tahu di dalam hatiku bahwa aku tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Aku mengaku kalah. Meski sangat enggan dan menyesal, fakta ada di hadapannya, dan Min Yi harus mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Ingatlah untuk tetap berhubungan. Setelah mengatakan itu, Min Yi segera meninggalkan arena. Saya akan. Guan Wenner berkata dengan keras. Sesaat setelah Min Yi pergi, penantang baru muncul di arena Guan Wen, dan keduanya dengan cepat mulai bertarung. Setelah Min Yi kembali ke kapal perang abadi, Luo Ping dan yang lainnya segera mengelilinginya dengan penuh perhatian. Mereka bertanya tentang situasi spesifik satu per satu, dan kemudian mulai memikirkan cara untuk melarutkan sisa hasiat obat dari bubuk akasia. Meskipun Luo Ping memiliki mutiara hitam putih, dia tidak berani mengungkapkannya di depan banyak orang. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Min Yi, dia tetap harus mempertimbangkan keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah diskusi yang sia-sia, mereka hanya bisa menyegel sementara hasiat obat dari bubuk akasia di tubuh Min Yi. Setelah kompetisi selesai, mereka akan mencari murid lemba akasia untuk melarutkan hasiat obatnya. Setelah menyelesaikan masalah Min Yi untuk saat ini, Luo Ping dan yang lainnya mulai memperhatikan situasi di atas panggung, bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi kapan saja. Sesaat kemudian, Nangong Xiao diterbang keluar dari kapal dan memulai tantangannya. Jiao Qingya, Jiao Qingshan, Nalan Chong, dan Liao Cheng Yun juga terbang keluar dari kapal. Seiring berjalannya kompetisi, budidaya para murid yang muncul di arena secara bertahap meningkat. Pertempuran juga menjadi semakin intens. Lagi pula, karena batasan peraturan kompetisi, bahkan jika murid dengan kultifasi lebih tinggi berpartisipasi dalam tantangan sebelumnya, mereka akan ditolak oleh penjaga ring. Selain itu, murid dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah dipilih untuk bertarung, yang tidak cukup untuk menguji kekuatan mereka sama sekali. Oleh karena itu, budidaya para murid di arena meningkat secara berurutan. Semakin jauh pertempuran berlangsung, semakin tinggi budidaya para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Ada juga sangat sedikit murid dengan budidaya rendah tetapi kekuatan yang kuat. Di kapal imortal, Luoping melirik ke 100 arena. Dia masih belum punya niat untuk memasuki arena. Meskipun 100 arena saat ini pada dasarnya adalah penggarap abadi palsu tingkat 7, menurut pendapatnya, mereka bukanlah lawannya sama sekali. Luoping sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Bahkan jika itu adalah penggarap abadi palsu tingkat 8, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Hanya penggarap abadi palsu tingkat 9 yang bisa membuatnya memberikan perhatian yang cukup. Adapun seorang jenius kultivasi seperti Duan Mu Yun, yang juga merupakan dewa palsu tingkat 9, Luoping harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Luoping sekarang sedang menunggu. Ketika penggarap abadi palsu tingkat 8 muncul di arena, dia akan memasuki arena. Saat ini, di antara sembilan orang, hanya Luoping dan Jin Nan yang belum memasuki arena. Bahkan Zhao Qingyun, seorang palsu imortal tingkat 7, telah memasuki arena. Namong Xiaodi dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam kompetisi semuanya telah kembali. Di antara mereka, Zhao Qingya dan Zhao Qingshan, yang budidayanya lebih lemah, belum melaju ke babak berikutnya. Namong Xiaodi, Liao Chengyun dan Nalan Chong semuanya berhasil melaju ke babak selanjutnya. Namong Xiaodi dan yang lainnya menutup mata dan mengatur pernapasan mereka. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi lawan yang kuat di babak berikutnya. Zhao Qingshan dan Zhao Qingya mengamati dengan cermat pertarungan Zhao Qingyun. Pada akhirnya, Zhao Qingyun pun berhasil memenangkan lima pertarungan berturut-turut dan memperoleh kualifikasi untuk maju. Setelah kembali ke kapal abadi, dia juga menutup matanya dan mengatur pernapasannya. Setelah beberapa saat, Luoping terbang dari kapal abadi dan mendarat di salah satu arena, berdiri di depan seorang wanita. Luoping, dewa palsu tingkat 6, menantangmu. Luoping membuka mulutnya dan berkata, Keabadian palsu tingkat 6. Ketika wanita itu mendengar perkataan Luoping, dia tidak mempercayainya dan langsung merasakannya. Baru setelah itu, dia memastikan bahwa kultifasi Luoping benar. Huh, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Kamu berani menantangku dengan melewati dua level kecil. Tentu saja aku tidak akan menolak tantanganmu. Namun, meski aku mengalahkan lawan setingkatmu, itu tidak akan menunjukkan kekuatanku sama sekali. Alasan kenapa aku masih ingin bertarung denganmu adalah karena aku ingin memberitahumu melalui pertarungan ini bahwa terkadang, kamu akan membayar harga nyawamu jika kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika kamu bisa memahaminya sebelum kamu mati, kamu akan mati dengan kematian yang layak. Kata-kata wanita itu mengungkapkan rasa jijik dan jijiknya terhadap Luoping. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Luoping tanpa ragu-ragu. Lagi pula, menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator falsi mortal tingkat 6, itu tidak cukup untuk bertarung dengannya. Pertempuran belum dimulai. Yang mulia, kata-kata Anda terlalu dini. Karena saya berani menantang Anda, saya memiliki kekuatan untuk membunuh Anda. Aku pernah melihat pertarunganmu sebelumnya. Kamu baru saja menggunakan Dreamdow untuk mengontrol lawan dan mempersulit lawan untuk bangun. Meskipun pencapaianmu dalam Dreamdow tidak buruk, kamu masih terlalu berpengalaman untuk berurusan denganku. Aku harap kamu bisa berjuang lebih lama di tanganku. Luoping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Seperti yang dia katakan, dia sudah mengamati pertarungan wanita itu sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang metodenya. Saat wanita itu bertarung, dia menggunakan jalur kultivasi yang relatif langka, jalur impian. Penggarap abadi yang mengembangkan daun mimpi dapat mengendalikan lawannya dan membuat mereka cepat jatuh ke dalam mimpi. Jika mereka beruntung, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke dunia nyata. Mereka akan mengigau dan lupa melawan. Jika mereka beruntung, mereka akan dihantui oleh mimpi buruk dan memasuki penyimpangan Ki, budidaya mereka tidak akan ada artinya. Dalam kasus yang paling serius, mereka akan terjebak dalam mimpi selamanya dan tidak dapat bangun. Meskipun budidaya mereka tidak akan terpengaruh, mereka harus menanggung kesepian yang tiada akhir. Luoping memiliki pemahaman singkat tentang jalur kultivasi ini sebelumnya. Kemudian, dia mengetahui dari Kong Houtian bahwa ada sekte abadi yang berspesialisasi dalam daun impian dalam lingkup pengaruh keluarga Kong. Tentu saja, dia menanyakan hal itu lagi. Karena dia sangat tertarik dengan Dream Dao, Luoping memperhatikan murid sekte ini. Dia kebetulan menemukan bahwa wanita di depannya memiliki tingkat pencapaian yang layak dalam daun mimpi, jadi dia memilih untuk menantangnya tanpa ragu-ragu. Huff, kamu banyak bicara. Jangan berpikir kamu bisa mengubah hasil kematianmu dengan kata-kata aroganmu. Warisan Dream Dao dari Istana Impian Besar, kami bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator imortal biasa. Karena Anda terlalu meremehkan Dream Dao dari sekte kami, saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik. Wanita di seberangnya tidak marah mendengar kata-kata Luoping. Sebaliknya, dia menjadi berbahaya lagi. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat dilepaskan dari tubuh wanita itu dan dengan cepat menyelimuti posisi Luoping. Kekuatan ini tidak terlalu kuat. Sebaliknya, hal itu membuat Luoping merasa sangat lembut. Itu membuatnya merasa seperti berada di awan kapas dan ingin tidur. Saat kekuatan ini perlahan mendekat, rasa kantuk semakin kuat. Pada saat yang sama, gambaran asing mulai muncul di benaknya secara tak terkendali. Situasi yang aneh membuat Luoping memahami kekuatan Dream Dao. Dia menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat santai sebelumnya, dia belum pernah berhubungan dengan Dream Dao. Selain itu, Dream Dao adalah jalur kultivasi yang kuat. Dia tentu saja tidak berani gegabuh. Dream Dao ini jelas merupakan serangan terhadap jiwa lawan. Selama kekuatan jiwa seseorang cukup kuat, mereka dapat menahan invasi Dream Dao. Wanita di depanku ini, meskipun Dao impiannya cukup maju, dia meremehkanku jika dia ingin mengendalikanku. Saat Luoping berpikir sendiri, dia segera melepaskan kekuatan jiwanya. Itu membentuk penghalang pertahanan yang tebal di lautan kesadarannya dan di luar tubuhnya untuk menahan invasi kekuatan lawan. Setelah melakukan pertahanan, gambaran asing di benak Luoping menghilang. Dia kembali normal. Meskipun Dream Dao tampak seperti ilusi, ia lebih realistis daripada ilusi. Tidak peduli seberapa canggih sebuah ilusi, sulit untuk mencapai tingkat realisme Dream Dao. Namun, begitu pencapaian seseorang dalam ilusi mencapai tingkat tertentu, itu cukup membuat lawan sulit membedakan kenyataan dari ilusi. Hampir tidak ada bedanya dengan kenyataan. Sangat sulit bagi lawan untuk menemukan dan menyelesaikannya. The Dream Dao bahkan lebih menakutkan. Dapat membuat lawan jatuh ke dalam mimpi yang realistis seolah-olah mereka mengalaminya secara pribadi. Sangat sulit untuk menyelesaikannya. Karena dia ingin menggunakan Dream Dao untuk mengendalikanku, aku akan menggunakan ilusi dan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya jatuh ke dalam ilusi. Luoping segera mengambil keputusan. Dia berencana menggunakan ilusi untuk mengendalikannya dan membiarkannya merasakan sakit dan kesepian karena jatuh ke dalam ilusi. 973 Meskipun Dream Dao dan ilusion Dao sangat mirip, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Luoping sangat jelas tentang hal ini. Namun, terlepas dari apakah itu Dream Dao atau ilusion Dao, akan sulit bagi lawan untuk menyelesaikannya jika digunakan di tangan pembangkit tenaga listrik. Pada akhirnya, lawan akan tenggelam selamanya. Meskipun Luoping tidak memahami Dream Dao, dia masih memiliki beberapa pencapaian dalam ilusion Dao. Bagaimanapun, ilusion Dao adalah jenis formasi aray. Selain itu, ia memiliki buku aray dari catatan Dewa Taihao. Sebelum kompetisi, Luoping telah merencanakan untuk bertemu dengan murid-murid istana abadi mimpi besar. Oleh karena itu, dia secara alami memilih beberapa ilusion Dao yang kuat dari buku aray. Meski melakukan hal itu akan sedikit mencurigakan karena curang, siapa yang peduli dengan proses di tengahnya selama mereka bisa menang. Selain itu, murid sekte mana yang tidak mempelajari dengan cermat situasi budidaya sekte lain sebelum kompetisi dan menemukan beberapa tindakan pencegahan sebelumnya. Setelah Luoping membuat keputusan, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan menyapukannya ke arah wanita di seberangnya. Meski dihadang oleh lawan, kekuatan jiwa masih mendekati sisi wanita itu. Di bawah kendali Luoping, ia mulai menyerang lautan kesadarannya. Meskipun kultifasi Luoping tidak sebanding dengan lawannya, kekuatan-kekuatan jiwanya tidak kalah sama sekali darinya. Terlebih lagi, dia menyerang dengan sekuat tenaga, sehingga secara alami ia berhasil menembus pertahanan lautan kesadarannya. Bagaimana kekuatan jiwanya begitu kuat? Wanita itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai menyerang kekuatan jiwa Luoping yang menyerang lautan kesadarannya. Kedua kekuatan jiwa mulai berbenturan di lautan kesadaran wanita itu. Karena dia khawatir lautan kesadarannya akan rusak, dia harus melindungi stabilitas lautan kesadarannya saat menyerang. Dalam keadaan seperti itu, wanita itu secara alami tidak bisa melepaskan kekuatannya. Kekuatan jiwanya ditekan oleh kekuatan jiwa Luoping. Namun, ada batasan jumlah kekuatan jiwa yang bisa dilepaskan Luoping. Di sisi lain, kekuatan jiwa wanita dapat diisi ulang tanpa henti. Dalam situasi kebuntuan ini, kekuatan jiwa Luoping melemah dengan cepat. Saat kekuatan jiwa Luoping melemah, gambaran yang terfragmentasi secara bertahap muncul di benak wanita itu. Gambar-gambar ini terlintas, dan meski tidak bertahan lama, namun membuat hati wanita itu bergetar. Dia juga memahami Dream Dao. Tidak, ini bukan Dream Dao. Ini ilusi. Wanita itu tercengang dan segera memahami metode Luoping. Dia bahkan lebih tidak percaya. Saya mengolah Dao mimpi, jadi kekuatan jiwa saya jauh lebih unggul dari orang biasa. Namun, kekuatan jiwa orang ini tidak lebih lemah dari saya, dan dia bahkan dapat menggunakan teknik ilusi untuk membuat saya berhalusinasi. Teknik semacam ini memang luar biasa. Tidak heran orang ini begitu sombong sebelumnya. Tampaknya dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, jika dia ingin berurusan denganku dengan teknik ilusi semacam ini, dia terlalu naif. Meskipun wanita itu sangat terkejut dengan kekuatan-kekuatan jiwa dan teknik ilusi Luoping, dia tetap tidak menganggap serius Luoping. Wanita itu meningkatkan kekuatan jiwanya lagi dan segera membersihkan kekuatan jiwa Luoping dari lautan kesadarannya, menyebabkan gambaran di benaknya menghilang seketika. Pada saat yang sama, wanita itu melepaskan ruang domainnya. Ia menyapu posisi Luoping dengan kecepatan kilat. Ruang domain yang sangat kuat menekan tubuh Luoping, menyebabkan dia menanggung tekanan yang sangat besar. Melihat ini, Luoping secara alami tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual 5 elemen dan melepaskan kekuatan 5 elemen. Segera, ruang domain wanita itu diblokir di luar, membuatnya sulit untuk terus mendekat. Meskipun dia berhasil memblokir ruang domain wanita itu, wajah Luoping menjadi lebih serius. Ini karena ketika wanita itu melepaskan ruang domainnya, dia juga melepaskan kekuatan jiwa agungnya. Melamun. Mengikuti teriakan keras wanita itu, pemandangan di depan Luoping langsung berubah. Di depannya bukan lagi arena pertarungan, melainkan hamparan putih luas, seolah berada di awan. Tiba-tiba, awan putih jatuh dari langit dan membungkus seluruh tubuh Luoping. Kehangatan lembut awan putih membuat Luoping merasa sangat nyaman, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks. Saat awan putih perlahan berputar, Luoping ingin tidur dengan nyaman. Dia tidak ingin mempedulikan semua masalah dan hal sepele, dan hanya tidur seperti itu. Luoping menutup matanya dan memperlihatkan senyuman kenikmatan. Dia hanya berdiri di sana seperti itu, tidak bergerak, dan tertidur. Semakin banyak awan putih berjatuhan dari langit, menutupi tubuh Luoping, membentuk-bentuk seperti kepompong. Ketika awan putih berhenti berjatuhan, awan putih di sekitar Luoping telah berkumpul hingga ketebalan 15 meter. Dengan kilatan cahaya, awan putih berubah menjadi batas cahaya putih yang tidak bisa dihancurkan. Di arena, Luoping tiba-tiba berhenti bergerak dan menutup matanya. Min Yi dan yang lainnya, yang menonton dari kapal perang abadi, mengungkapkan ekspresi khawatir. Ada apa dengan kakak Luo? Apakah dia terpengaruh oleh teknik mimpi dao lawan dan jatuh ke dalam mimpi? Min Yi bertanya dengan cemas. Mungkin, tapi kamu tidak perlu khawatir. Saudara Luo telah memikirkan cara untuk menangani teknik mimpi dao dari istana abadi mimpi besar sebelum kompetisi. Dengan kemampuannya, dia pasti akan baik-baik saja. Kata Jiao Kingshan. Aku tahu, aku hanya terkejut. Teknik mimpi dao wanita ini memang kuat. Itu benar-benar dapat mempengaruhi saudara Luo. Sejak aku mengenal kakak Luo, dia selalu brilian. Jika bukan karena teknik mimpi dao lawannya terlalu kuat, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam mimpi. Aku hanya berharap kakak Luo bisa bangun dari mimpinya secepat mungkin. Kalau tidak, wanita itu akan bergerak lagi. Min Yi percaya pada kemampuan dan kekuatan Luo Ping, itulah sebabnya dia terkejut dengan kekuatan wanita itu. Saat Min Yi berbicara, wanita dari Great Dream Immortal Palace di arena mengungkapkan senyuman sinis. Huff, meskipun kekuatan jiwamu kuat dan kamu mahir dalam teknik ilusi, kamu masih jatuh ke dalam mimpi di bawah teknik dream dao ku. Seorang dewa palsu level 6 sebenarnya sangat arogan. Biarkan aku membunuhmu segera dan membiarkanmu mati dalam mimpi. Aku sudah memperlakukanmu dengan cukup baik. Saat wanita itu merenung, sambil berpikir, ruang di sekitar Luo Ping dengan cepat tertutup. Luo Ping, yang berada di alam mimpi, segera merasakan awan putih lembut di sekelilingnya menjadi sangat keras. Mereka mulai menekan tubuhnya dengan keras. Ekspresi sedih muncul di wajah Luo Ping. Saat cahaya putih menyusut dengan cepat, ekspresi kesakitan di wajahnya semakin parah. Di arena, ketika wanita itu melihat ekspresi kesakitan Luo Ping telah berkurang, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Dia bermaksud untuk mempercepat pembunuhannya. Saat ini, pemandangan di matanya tiba-tiba berubah. Sosok Luo Ping menghilang dari pandangannya, dan dia tidak lagi berada di dalam ring, tetapi di ruang yang berputar dengan cepat. Ini adalah teknik ilusi. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain sudah berada di bawah kendali saya. Bagaimana saya bisa jatuh ke dalam teknik ilusi? Selain itu, ruang ilusi ini bahkan lebih kokoh daripada yang dibentuk oleh teknik mimpi dao saya. Bahkan jika seseorang mengetahui bahwa ini adalah teknik ilusi, pasti tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Wanita itu sangat terkejut. Dia segera menyadari situasinya dan sulit mempercayainya. Ruang di sekitarnya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas dan memasuki pikiran wanita itu. Segera setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Ada ratusan tokoh yang muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi menyeramkan dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh mereka saat mereka mendekati wanita itu dengan cepat. Kembalikan hidupku. Saya akan membunuh kamu. Kamu membunuh seluruh keluarga ku. Hari ini, aku akan menguburmu bersama mereka. Tokoh-tokoh ini berbicara satu demi satu, semuanya ingin mengambil nyawa wanita itu. Ketika wanita itu melihat wajah orang-orang ini, dia sangat terkejut. Inilah orang-orang yang telah dia bunuh. Sekarang, mereka berkumpul untuk membalas dendam. Huff, kamu ingin membunuhku. Ayolah, aku sudah membunuh kalian semua sekali. Sekarang, aku bisa membunuh kalian semua untuk kedua kalinya. Juga, jangan berpikir bahwa kamu bisa menghadapiku hanya karena teknik ilusi ini cukup kuat. Meskipun akan sulit untuk menghancurkannya, selama aku memberikan segalanya, aku pasti akan menghancurkannya dalam waktu kurang dari seratus. Nafas. Saat wanita itu menyatakan perang terhadap sosok di depannya, dia tidak lupa mengungkapkan pikirannya kepada Luo Ping. Bagaimanapun, teknik ilusi ini dilakukan oleh Luo Ping, sehingga Luo Ping dapat merasakan pikirannya melalui ilusi. Meskipun hasil pertarungan antar ahli dapat ditentukan dalam sekejap, di bawah teknik ilusi kuat yang dilakukan oleh Luo Ping, dia pasti tidak akan memiliki energi cadangan untuk melakukan gerakan lain. Oleh karena itu, wanita itu tidak khawatir Luo Ping akan menyerang lagi dalam seratus nafas. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia terbang dan bergegas menuju ratusan sosok di depannya. Dia melepaskan kekuatan inti surgawi yang kuat dan berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan mulai membunuh sosok-sosok itu. Adapun ratusan sosok, mereka juga menunjukkan gerakan yang sangat kuat dan mulai melakukan serangan balik. Meski orang-orang ini sudah mati, jurus yang mereka tunjukkan saat ini adalah jurus yang mereka gunakan saat masih hidup. Kekuatannya pada dasarnya tidak berkurang sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, meski wanita itu kuat, masih agak sulit baginya untuk membunuh begitu banyak lawan sekaligus. Dalam sekejap, pedang yang dilepaskan oleh wanita itu terlibat dalam pertarungan sengit dengan ratusan sosok. Wanita itu bahkan bergegas masuk ke dalam kelompok dan mulai berkelahi. Di arena, Luo Ping memandang wanita di depannya yang jatuh ke dalam ilusi. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman saat dia mulai mengendalikan teknik ilusi untuk menghadapi wanita itu. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menangkap begitu banyak orang yang tidak bersalah untuk melakukan eksperimen guna mengembangkan teknik mimpi dao. Anda bahkan membunuh mereka semua. Sekarang, karena orang-orang ini telah muncul kembali dalam ilusi Anda di bawah teknik ilusi saya, saya akan menggunakan orang-orang ini untuk membunuh Anda. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam pribadi mereka. Luo Ping sangat jelas tentang situasi dalam ilusi. Tentu saja, dia tahu bahwa ratusan orang dibunuh oleh wanita itu. Saat ini, dia berharap orang-orang ini akan membunuh wanita itu secara pribadi sebagai balas dendam. 974. Segala sesuatu di alam mimpi adalah apa yang pernah dialami oleh orang yang dikendalikan sebelumnya, atau apa yang mereka harapkan. Banyak hal yang mereka alami merupakan hal-hal yang tidak ingin mereka hadapi, dan hal-hal yang mereka harapkan merupakan perwujudan dari keinginan batin mereka. Sangat sulit untuk menolaknya. Oleh karena itu, begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi, mereka akan menghadapi masa lalu yang sulit atau keinginan yang tak terhindarkan. Tanpa Daohard yang cukup kuat, sangat sulit untuk diselesaikan. Luo Ping sangat yakin dengan ilusinya. Ia percaya bahwa dengan kekuatan wanita tersebut, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak musuh. Pada akhirnya, wanita itu hanya memiliki satu akhir, yaitu mati dalam ilusi. Bagaimanapun, teknik ilusi yang dia gunakan adalah teknik yang sangat kuat dari buku formasi. Terlebih lagi, cara dia menggunakannya sangat misterius. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengatur titik formasi dan mata formasi di sekitar tubuh lawannya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengaktifkan susunan ilusi kapan saja. Alasan mengapa dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyerang lautan kesadaran wanita itu hanyalah untuk menciptakan pengali perhatian. Sementara wanita itu mencoba yang terbaik untuk menetralisir kekuatan jiwa musuh di lautan kesadarannya, kekuatan jiwa Luo Ping yang lain telah mengatur segalanya di sekitar tubuh wanita itu. Kemudian, Luo Ping hanya berpura-pura terpengaruh oleh teknik mimpi dao wanita itu, membuat lawan berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata dan dengan demikian lengah. Pada saat kritis, Luo Ping langsung mengaktifkan susunan ilusi dan membuat wanita itu jatuh ke dalam ilusi. Dapat dikatakan bahwa semua ini ada dalam rencana Luo Ping. Setiap gerakan wanita itu dipimpin oleh Luo Ping. Kini, wanita itu berada dalam ilusi. Luo Ping hanya perlu menstabilkan ilusi dan membiarkan orang-orang itu membunuh wanita itu. Di pinggir arena, tetua keluarga Kong memandang sosok Luo Ping dengan tatapan kagum. Dia tampak sangat puas dengan penampilan Luo Ping. Anak ini tidak hanya kuat, tapi kecerdasan dan strateginya juga tidak menjadi masalah. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi bakat yang langka. Sebaliknya, meskipun kekuatan wanita ini bisa dibilang kuat, namun kelemahannya adalah dia sombong dan sombong. Sulit baginya untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan dalam sebuah pertempuran, itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap pemuda itu. Penatua keluarga Kong telah menganalisis situasi antara Luo Ping dan wanita itu dengan sangat teliti. Sebagai perbandingan, dia lebih optimis terhadap Luo Ping. Luo Ping tentu saja tidak tahu tentang pujian dari tetua keluarga Kong. Dia hanya peduli dengan situasi dalam ilusi. Pada saat ini, di bawah pengepungan begitu banyak musuh, murid perempuan dari Great Dream Immortal Palace akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kekuatan serangannya semakin lemah, dan semakin sulit baginya untuk memblokir serangan musuh-musuhnya. Dari ratusan orang yang dia bunuh, banyak dari mereka yang tidak lebih lemah darinya. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai level 9 false immortal. Namun, dalam situasi satu lawan satu, orang-orang ini terkena teknik jalan impian wanita tersebut dan kehilangan nyawa mereka. Sekarang setelah mereka bergabung, tentu saja itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh wanita itu. Ah! Di saat kecerobohan, bahwa wanita itu disayat oleh pedang berharga, luka dalam muncul, dan banyak darah muncrat. Meskipun wanita itu mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan tersebut, dia dipukul satu demi satu dalam jangka waktu berikutnya. Segera, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan luka internalnya menjadi lebih serius. Saya benar-benar tidak menyangka ilusi ini menjadi begitu realistis. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidak berkurang sama sekali. Sepertinya jika saya ingin membunuh orang-orang ini, saya harus menggunakan beberapa teknik tersembunyi. Yang paling penting sekarang adalah melindungi hidupku. Bahkan jika aku harus mengungkap beberapa teknik rahasiaku, itu tidak bisa dihindari. Selama aku keluar dari ilusi dan membunuh orang di hadapanku, siapa yang akan mengetahui teknik rahasiaku? Wanita itu langsung mengambil keputusan dan berencana menggunakan teknik rahasianya untuk membunuh ratusan musuh di depannya. Saat dia hendak bergerak, seberkas cahaya dilepaskan dari kehampaan dan ditembakkan ke tubuh wanita itu. Di saat yang sama, sosok yang sangat familiar muncul di depan wanita itu. Di depan wanita itu berdiri seorang pria dengan ekspresi bermartabat. Mata dalam pria itu menyapu wanita itu dan ratusan orang di seberangnya, tanpa emosi sedikitpun. Sekte Tuan Paman Saat wanita itu melihat pria itu, dia langsung berkata tanpa berpikir. Meskipun dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi, karena rasa takut dan rasa hormat yang dia miliki terhadap Master Sekte sejak lama, wanita itu masih merasa agak berkonflik. Pria dalam kehampaan tidak menanggapi suara wanita itu. Sebaliknya, dia membuka mulut dan batuk beberapa kali, lalu mengeluarkan banyak darah. Aura pria itu tiba-tiba melemah. Pada saat ini, bahkan jika Fals Immortal Level 5 menyerang, mereka mungkin dapat dengan mudah membunuhnya. Melihat situasi tersebut, wanita yang masih bertarung itu langsung menyadari sesuatu. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan ekspresi aneh muncul di matanya. Ilusi ini memang kuat, ia bahkan mengetahui apa yang kupikirkan. Meskipun membunuh Paman Master Sekte dalam ilusi tidak berpengaruh pada kenyataan, itu cukup untuk membuatku merasakan kemuliaan dan kekuatan Master Sekte. Karena itu masalahnya, aku akan membunuh Paman Master Sekte sebelum aku menggunakan teknik rahasiaku. Lalu, aku akan menangani orang-orang ini. Setelah melihat situasi Master Sekte, hasrat di hati wanita itu langsung melonjak. Dia berencana membunuh Paman Master Sekte dalam ilusi untuk mencapai tujuannya selama ini. Harus dikatakan bahwa keinginan seseorang tidak terbatas. Bahkan bisa mempengaruhi rasionalitas dan penilaian seseorang. Bahkan jika wanita itu tahu bahwa dia berada dalam ilusi, bahkan jika dia membunuh Paman Master Sekte, itu tidak akan mengubah kenyataan. Namun, dia masih ingin merasakan perasaan duduk di kursi Master Sekte. Dengan kata lain, karena dia tahu bahwa dirinya berada dalam ilusi. Begitu dia kembali ke dunia nyata, dia masih harus menghormati Paman Master Sekte, menghormati dan takut padanya. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, wanita itu tidak segan-segan menyerang. Dia melepaskan energi asal surgawi miliknya, yang berubah menjadi beberapa pedang berharga yang kuat, dan menusuk ke arah tubuh pria itu. Menghadapi serangan wanita tersebut, ekspresi pria tersebut tidak berubah sama sekali. Dia hanya menyaksikan pedang berharga itu dengan cepat mendekati tubuhnya. Melihat pedang berharga itu hendak menembus tubuh pria itu, ratusan orang yang melawan wanita itu tiba-tiba menghilang, dan wajah Master Sekte tiba-tiba berubah. Wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah Master Sekte. Mereka adalah orang-orang yang baru saja melawan wanita itu. Masing-masing dari mereka memiliki senyuman kejam di wajah mereka. Berikan aku hidupmu. Suara terus-menerus keluar dari wajah. Pada saat yang sama, sosok Master Sekte tiba-tiba terbang dan bergegas ke depan wanita itu. Dia memukul dadanya dengan telapak tangannya. Uff! Wanita itu langsung dikirim terbang dengan telapak tangan. Dia memuntahkan setegup darah. Dia terbang mundur beberapa meter dan mendarat dengan keras di tanah. Batuk, batuk, batuk. Wanita itu batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah lagi. Auranya tiba-tiba melemah hingga ekstrim. Sosok Master Sekte mendarat di depan wanita itu. Wajah-wajah berkedip yang tak terhitung jumlahnya menatap wanita itu. Kemudian, Master Sekte tidak ragu-ragu untuk mengangkat telapak tangannya lagi. Tidak! Wanita yang sudah terluka parah itu tidak mempunyai kekuatan tangan itu membentur kepalanya dan menjerit kengganan. Di arena, wanita yang semula berdiri diam tiba-tiba mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya. Kemudian, ekspresi menyakitkan di wajahnya menjadi sangat ganas. Bam! Suara keras terdengar. Tubuh wanita itu langsung meledak, berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Kematian mendadak wanita tersebut membuat banyak orang yang memperhatikan arena menunjukkan ekspresi yang tak terbayangkan. Mereka semua menatap Luoping. Luoping mencabut kekuatannya. Ekspresinya seperti biasa. Seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan membunuh Fals Immortal Level 8. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Haha, kakak Luo menang. Aku tahu kakak Luo pasti akan mengalahkan wanita itu. Di kapal perang abadi, Min Yi berkata dengan gembira. Tentu saja, kekuatan tempur saudara Luo cukup untuk bersaing dengan Dewa Palsu Level 9. Membunuh Dewa Palsu Level 8 tentu saja tidak menjadi masalah. Namun, sekarang saudara Luo telah menjadi juara di arena, dia mungkin harus menghadapi tantangan Duan Mu Yun selanjutnya. Ini adalah lawan yang menakutkan. Nalan Cong, yang telah memulihkan kekuatannya, berkata. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatan Luo Ping, bagaimanapun juga Duan Mu Yun adalah seorang Falsu Level 9. Dia masih sedikit khawatir. Saya yakin saudara Luo pasti mampu mengalahkan Duan Mu Yun. Kata Liao Cheng Yun dengan tegas. Saya juga percaya bahwa saudara Luo pasti mampu mengalahkan Duan Mu Yun. Kata Min Yi. Seperti yang diharapkan, suami dan istri bernyanyi bersama. Mereka telah berkembang ke tahap di mana pandangan mereka sangat menyatu dalam waktu yang singkat. Saya sangat iri. Kata Jiao King Yun. Mendengar ini, semua orang tertawa. Pada saat ini, seorang penantang muncul di arena tempat Luo Ping berada. Di luar arena, ada sosok yang setengah berlutut di tanah. Nafas orang yang setengah berlutut itu tidak stabil dan wajahnya pucat. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia melihat sosok di arena dan merasa tertekan. Tidak mungkin. Orang dari sekte bendera ungu ini adalah dewa palsu tingkat delapan. Bagaimana dia bisa terluka oleh pembantaian Ki Duan Mu Yun? Nalan Cong berkata dengan tidak percaya. Orang yang setengah berlutut di luar arena adalah murid dari sekte bendera ungu, Yong Lin. Orang yang dia lihat adalah Duan Mu Yun, yang berdiri di hadapan Luo Ping. Beberapa saat yang lalu, ketika Yong Lin melihat Luo Ping telah mengalahkan lawannya, dia terbang keluar dari kapal perang abadi tanpa ragu-ragu. Dia ingin memasuki arena untuk menantang Luo Ping. Namun, sebelum dia bisa mencapai arena, sosok lain bergegas menuju arena Luo Ping. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yong Lin hanya bisa melihatnya di dalam debu. Bukan itu saja, ketika sosok itu bergegas melewati Yong Lin, dia melepaskan slatter Ki-nya. Seketika, Yong Lin terdorong mundur dan terjatuh ke tanah. Meskipun Yong Lin melepaskan penghalang pelindung tepat waktu, di bawah serangan pembantaian Ki, dia masih menderita banyak luka. Hal ini membuatnya sangat takut di dalam hatinya. Duan Mu Yun, jangan berpikir bahwa kamu dapat meremehkanku hanya karena kamu adalah murid dari sekte abadi kelas 1 dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku. Tunggu saja, suatu hari, aku akan menginjak-injakmu dan membalas dendam untuk hari ini. Yong Lin secara alami mengenal Duan Mu Yun. Bagaimanapun juga, nama Duan Mu Yun begitu terkenal sehingga sulit baginya untuk tidak mengenalnya. 975 dan bajingan dari sekte Linglong Divine ini. Meskipun aku sendiri tidak bisa membunuhmu hari ini, dengan Duan Mu Yun di sini, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Sebaiknya kau mati dan berubah menjadi abu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu meski kau hanya tersisa dengan tubuh fisikmu. Yong Lin sekali lagi melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Kemudian, dia terbang menjauh dari arena dan kembali ke kapal abadi. Di arena, Luo Ping dan Duan Mu Yun saling berpandangan. Kedua mata mereka sangat tenang. Kamu Luo Ping. Duan Mu Yun bertanya. Benar, benar. Luo Ping menjawab. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan dan kecepatan kultifasimu cukup cepat. Pantas saja kamu bisa melukai saudaraku yang ke-10. Meskipun kekuatan tempurmu tidak buruk dan kamu bahkan bisa membunuh Dewa Palsu level 8, kamu hanya akan mati di tanganku. Duan Mu Yun berkata dengan tenang. Duan Mu Yun, Dewa Palsu level 9. Aku ingin tahu apakah kamu punya nyali untuk menerima tantanganku. Duan Mu Yun segera mengeluarkan tantangan. Ketika tetua keluarga Kong mendengar ini, dia menatap Luo Ping seolah ingin mendengar jawaban Luo Ping. Saya dengan senang hati menurutinya. Saya menerima tantangan itu. Kata Luo Ping. Saat Duan Mu Yun mendengar ini, senyuman dingin muncul di wajahnya. Tetua keluarga Kong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Kamu memang punya nyali, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu khawatir tentang perbedaan tingkat kultifasi di antara kita. Namun, agar sekte lain tidak berpikir bahwa aku menindas yang lemah, aku bisa membiarkanmu mengambil langkah pertama. Dengan cara ini, bahkan jika aku membunuhmu dalam satu gerakan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Duan Mu Yun berkata dengan dingin. Tidak perlu, bahkan jika aku tidak mengambil langkah pertama, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Karena aku berani menerima tantanganmu, secara alami aku sudah siap. Karena kamu ingin membalaskan dendam saudaramu, silakan. Luo Ping berkata tanpa penghargaan apapun. Hahaha, bagus, bagus. Ketika Duan Mu Yun mendengar ini, dia langsung tertawa keras dan melanjutkan, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menahan satu atau dua gerakan di tanganku. Saat suaranya jatuh, tubuh Duan Mu Yun segera mengeluarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Itu langsung memenuhi seluruh arena dan menyelimuti tiga orang di arena. Penatua keluarga Kong adalah ahli keabadian emas, jadi pembantaian Ki secara alami tidak berpengaruh padanya. Namun, bagi Luo Ping, itu sangat mematikan. Aura pembunuh yang mengandung kekuatan membunuh yang sangat kuat mulai menyerang tubuh Luo Ping. Namun, Luo Ping telah menyiapkan pertahanan yang cukup ketika pihak lain menyerang. Aura pembunuh itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tubuh spiritual lima elemen dikelilingi oleh cahaya ilahi dan kekuatan lima elemen dipenuhi dengannya secara langsung mengisolasi aura pembunuhan di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana aura pembunuh menyerang, ia tidak mampu menembus pertahanan kekuatan lima elemen. Di kulit Luo Ping, ada lima warna cemerlang. Di awal pertempuran, dia secara langsung mengaktifkan kekuatan fisik alam sejati. Itu sudah cukup untuk melihat betapa dia menghargai dan takut pada Duan Muyun. Tubuh fisik kembali ke alam sejati. Mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen dan mengendalikan kekuatan lima elemen. Anda memang seorang jenius dalam kultivasi. Pantas saja Anda begitu sombong. Namun, di mataku, kelebihan ini bukanlah apa-apa. Tadi hanya sebagai hidangan pembuka. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang tanpa kekosongan. Duan Muyun segera memahami situasi Luo Ping dan cukup terkejut. Namun, meski kelebihan Luo Ping mengejutkannya, di matanya, Luo Ping masih merupakan karakter kecil yang bisa dengan mudah dibunuh. Sebuah pedang muncul di tangan Duan Muyun. Dengan lambayan tangannya, pedang itu melepaskan cahaya pedang pekat yang melesat ke arah posisi Luo Ping. Saat cahaya pedang ditembakkan, ia langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada jejaknya, seolah cahaya pedang tidak pernah muncul. Luo Ping telah melepaskan kekuatan jiwanya, tapi dia tidak mendeteksi jejak dan gelombang cahaya pedang yang tersembunyi di kehampaan. Dia terkejut. Teknik pedang dari teknik pedang tanpa kekosongan memang luar biasa. Tidak hanya tidak ada substansi, tetapi juga tidak ada bentuk. Setelah pedang keluar, cahaya pedang akan disembunyikan. Lawan tidak akan bisa mendeteksi jejak dan gelombang cahaya pedang. Secara alami, dia tidak akan bisa melancarkan pertahanan atau serangan balik. Bisa dikatakan bahwa pengembangan teknik pedang tanpa kekosongan mengharuskan seseorang untuk memahami dao ruang. Hanya dengan begitu cahaya pedang dapat disembunyikan di dalam kehampaan. Sungguh cemerlang. Luo Ping mengingat situasi teknik pedang tanpa hampa di dalam hatinya dan cukup terkejut. Menurutnya, untuk mengembangkan teknik pedang tanpa kekosongan, seseorang harus memahami dao ruang. Adapun tingkat kendalinya berbeda. Tentu saja, semakin dalam pemahaman seseorang, maka semakin mahir seseorang dalam mengembangkan teknik pedang tanpa hampa. Namun, selama teknik pedang tanpa hampa masih merupakan teknik pedang, bahkan jika seseorang memahami dao ruang karena mengolah teknik pedang, itu hanya akan melampaui orang biasa. Dibandingkan dengan para penggarap abadi yang berspesialisasi dalam mengolah dao luar angkasa, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Sementara Luo Ping terkejut, dia tidak lupa melakukan serangan balik. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi cahaya pedang yang tersembunyi, dia mengembangkan teknik transposisi bintang materi dan secara alami dapat merasakannya. Dia langsung mengeksekusi tahap pertama teknik transposisi bintang materi. Meminjam kekuatan jiwa yang sangat besar yang telah menyebar kemana-mana, Luo Ping segera merasakan ketidaknormalan gelombang spasial di sekitarnya. Lampu pedang ini sebenarnya terbelah menjadi tiga, menyerang dari depan, kiri, dan kanan secara bersamaan. Sepertinya Duan Muyun memang sangat berhati-hati. Dalam persepsi Luo Ping, cahaya pedang yang dieksekusi Duan Muyun tersembunyi di dalam kehampaan dan sebenarnya terbelah menjadi tiga, menyerang dari depan, kiri, dan kanan pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka sudah berada di sampingnya. Seni lima elemen bawaan. Formasi pedang lima elemen hebat. Luo Ping berteriak keras. Pedang ilahi lima elemen terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di atas kepalanya, melepaskan cahaya pedang. Di bawah penguatan kekuatan lima elemen, cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang ilahi lima elemen sangat kuat. Mereka secara langsung membentuk formasi lima elemen pedang besar dan mulai melawan cahaya pedang tanpa kekosongan yang tersembunyi di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, terdapat fluktuasi yang jelas pada aliran udara di ruang hampa. Meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang, Duan Muyun dan tetua keluarga Kong dapat merasakan fluktuasi ini dengan kultivasi mereka. Bocah ini sebenarnya menyerap lima elemen ki di ruang sekitarnya. Tetua keluarga Kong sangat terkejut. Duan Muyun juga memperhatikan hal ini. Alisnya berkerut tak percaya. Ki jiwa abadi di domain abadi sama dengan energi spiritual langit dan bumi di domain budidaya. Faktanya, itu terdiri dari ki jiwa abadi dengan banyak atribut. Penggarap menyerapnya ke dalam tubuh mereka, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi energi asal abadi dengan atribut mereka sendiri. Jika seseorang ingin menyerap ki jiwa abadi dari satu atribut dari ki jiwa abadi dari banyak atribut, seseorang perlu memiliki metode budidaya khusus untuk mencapai hal ini. Namun, metode budidaya semacam ini sangat langka dan istimewa. Tidak semua petani bisa mengolahnya. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, mereka masih perlu menyerap ki jiwa abadi dari berbagai atribut dan kemudian menyempurnakannya. Adapun Luo Ping, bahkan lebih jarang lagi yang menyerap ki jiwa abadi dari lima elemen ki secara terpisah. Tidak mengherankan jika tetua keluarga Kong dan Duan Mu Yun terkejut. Lima elemen ki yang diserap Luo Ping semuanya dikumpulkan di pedang ilahi lima elemen. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang yang dilepaskan oleh lima elemen pedang ilahi meningkat. Lampu pedang lima elemen pedang ilahi, yang awalnya lebih lemah dari lampu pedang voidless, segera membalikkan keadaan dan mencapai titik di mana lampu tersebut seimbang dengan lampu pedang voidless. Cahaya pedang dari pedang ilahi lima elemen membentuk formasi pedang lima elemen besar dan memulai konfrontasi intens dengan cahaya pedang tanpa kekosongan yang tersembunyi di dalam kehampaan. Kekosongan di sekitar Luo Ping tiba-tiba menjadi kacau. Dampak dari tabrakan antara dua lampu pedang menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Untungnya, Luo Ping dan yang lainnya kuat dan tidak takut dengan dampaknya sama sekali. Kedua lampu pedang itu berhenti melepaskan lampu pedang. Namun, benda itu masih melayang di atas kepalanya dan memancarkan kekuatan yang kuat. Kekuatan Duan Mu Yun memang sangat kuat. Menurutku serangannya barusan hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, aku harus menggunakan seni rahasia lima elemen bawaan dan pedang ilahi lima elemen pada saat yang sama untuk memblokirnya. Dia. Untungnya, seni rahasia lima elemen bawaanku telah selesai. Itu dapat menyerapki jiwa abadi dari lima atribut elemen dalam kehampaan dan secara langsung meningkatkan kekuatan pedang ilahi lima elemen. Jika aku mengandalkan kekuatan lima elemen di pusar, itu tidak akan cukup untuk membuat kekuatan pedang ilahi lima elemen mencapai tingkat seperti itu. Aku tidak akan mampu memblokir teknik pedang tanpa ruang milik Duan Mu Yun. Meskipun aku memblokir serangannya kali ini, menurutku serangan berikutnya akan lebih sengit. Aku harus sangat berhati-hati. Meskipun Luoping memblokir teknik pedang tanpa ruang milik Duan Mu Yun, dia tidak merasa santai atau berhasil sedikitpun. Dari kekuatan cahaya pedang pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Ini adalah pertama kalinya Luoping menggunakan seni rahasia lima elemen bawaan bersama dengan pedang ilahi lima elemen. Keduanya saling melengkapi. Sekarang setelah digunakan bersama, dia sangat puas dengan kekuatannya. Prasyarat untuk mengembangkan seni rahasia lima elemen bawaan adalah menyelesaikan bagian pertama teknik ilahi cendana dan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Selain itu, seseorang juga perlu mengembangkan teknik konvergensi roh lima elemen sebagai fondasinya. Hanya ketika kondisinya terpenuhi, seseorang dapat berhasil mengembangkan seni rahasia lima elemen bawaan. Mengolah teknik konvergensi roh lima elemen hanya dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Namun, mengolah seni rahasia lima elemen bawaan dapat menyerap semua kekuatan lima elemen di dunia. Terlepas dari apakah itu energi spiritual langit dan bumi, ki jiwa abadi, ki jahat, ki iblis, atau ki mayat, semuanya dapat diserap ke dalam tubuh. Dengan kata lain, setelah mengembangkan seni rahasia lima elemen bawaan, seseorang dapat menggunakan semua kekuatan lima elemen di dunia. Itu tergantung pada seberapa banyak yang dapat digunakan oleh pembudidaya. Lagi pula, untuk mengendalikan lima kekuatan elemen secara langsung dalam pertempuran, seseorang harus mengandalkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Namun, untuk menyerap lima kekuatan elemen secara langsung ke dalam tubuh seseorang, seseorang harus mengandalkan tubuh fisik yang kuat. Hanya ketika tubuh fisik dan kekuatan jiwa seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat memanfaatkan lima kekuatan elemen sepenuhnya. Sekarang, Luoping dapat meminjam lima elemen jiwa abadiki dalam kehampaan untuk meningkatkan kekuatan pedang ilahi lima elemen dan memblokir teknik pedang tanpa ruang milik Duan Mu Yun. Ini sudah sangat bagus. 976. Bagus sekali. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu tidak hanya memiliki tubuh spiritual lima elemen bawaan, tetapi kamu juga seorang penggarap tubuh. Selain itu, kamu telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen dan mengendalikan kekuatan cahaya ilahi. Lima elemen. Selain itu, kamu dapat menyerapki jiwa abadi dari lima elemen untuk digunakan sendiri guna meningkatkan kekuatan teknik pedangmu. Dengan begitu banyak keterampilan yang digabungkan, tidak heran jika kamu dapat menahan teknik pedang voidless milikku. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dari nasib kematian. Aku hanya menunjukkan 30% dari kekuatanku. Selanjutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu seharusnya merasa beruntung dan bangga karena kamu telah menarik perhatianku dan membuatku menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Duan Muyun sangat terkejut dengan keterampilan yang ditunjukkan Luo Ping. Meski begitu, Luo Ping tetaplah orang mati di matanya. Seperti dugaan Luo Ping, Duan Muyun hanya menunjukkan 30% kekuatannya, sementara Luo Ping melawan dengan seluruh kekuatannya. Selama Duan Muyun terus meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatan serangannya, Luo Ping tidak akan bisa lolos dari kematian. Jangan bicara omong kosong, sebaiknya kamu menunjukkan 100% kekuatanmu. Dengan cara ini, kamu mungkin bisa hidup untuk sementara waktu. Luo Ping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Arogan. Duan Muyun dengan dingin mendengus, dan pedang di tangannya menarik sekali lagi. Seiring dengan keluarnya puluhan ribu pedang ki, niat pedang yang kuat menyembur keluar dari pedang tersebut. Maksud pedang itu mengandung ki pembantaian yang mengerikan. Meskipun Luo Ping berada jauh, dia masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan kekuatan dari maksud pedang pembantaian. Di bawah tekanan niat pedang pembantaian, Luo Ping berada Dia telah melepaskan semua teknik pertahanannya hingga batasnya, tapi dia masih bisa merasakan kekuatan maksud pedang pembantaian. Niat pedang pembantaian membantai segalanya dan tak terkalahkan. Pada saat ini, arena sepenuhnya diselimuti oleh maksud pedang pembantaian. Di mana-mana dipenuhi aura pembantaian. Armor petir-petir. Sambil berpikir, Luo Ping langsung mengenakan Thunderbolt Armor, meningkatkan pertahanan fisiknya. Pada saat yang sama, di dalam batas yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen, terdapat lapisan pertahanan S tambahan. Ini adalah teknik indah yang bisa tunjukkan. Meskipun Luo Ping hanya mengembangkan seni indah snowyade untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan kehebatan pertahanannya. Terlebih lagi, kompetisi kali ini adalah antara berbagai sekte, jadi dia secara alami harus menampilkan beberapa teknik budidaya dan keterampilan bela diri dari sekte ilahi yang indah. Dengan tambahan dua lapisan pertahanan, Luo Ping hampir tidak mampu menahan tekanan dari maksud pedang pembantaian. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan teknik teleportasi pedang void yang tersembunyi di dalam kehampaan. Segala penjuru diselimuti oleh aura pedang tanpa hampa. Sepertinya Duan Muyun berencana menggunakanku sebagai saringan. Kekuatan aura pedang tanpa kekosongan kali ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan pedang ilahi lima elemen saja tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, pedang ilahi lima elemen memiliki tingkat yang lebih rendah nilai. Dalam menghadapi serangan berskala besar, tentu saja saya harus menggunakan metode yang sama untuk melakukan serangan balik. Luo Ping langsung merasakan situasi di sekitar. Dia tahu bahwa kekuatan aura pedang tanpa kekosongan telah meningkat beberapa kali lipat, jadi dia segera melakukan tindakan balasan. 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuh Luo Ping dan ditembakkan ke segala arah. Mereka berubah menjadi berbagai macam serangan dalam kehampaan, membentuk formasi yang bersifat ofensif dan defensif. Luo Ping tidak ragu-ragu untuk menampilkan arai bela diri ilusi ekstrim dari teknik misterius ekstrim. Bagaimanapun, teknik ini tidak hanya cocok untuk pertempuran skala besar, tetapi juga bersifat ofensif dan defensif. Sekarang, setiap gerakan teknik misterius ilusi ekstrim yang ditampilkan Luo Ping mengandung energi asal surgawi dan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dalam keadaan pembentukan arai bela diri ilusi ekstrim, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Di bawah bimbingan kekuatan jiwa Luo Ping, berbagai gerakan memblokir aura pedang tanpa hampa di sekitarnya dan memulai konfrontasi intens dengan aura pedang tanpa hampa yang awalnya tersembunyi di dalam kehampaan. Lapisan gelombang udara melingkar muncul di sekitar Luo Ping. Gelombang-gelombang kejut yang sangat kuat menyebar ke segala arah, membuat ruang menjadi sangat kacau. Meskipun gerakan teknik misterius ilusi ekstrim menghilang terus-menerus, Luo Ping terus-menerus melepaskan 365 sinar cahaya. Jurus-jurus ini juga dilakukan secara terus-menerus. Mengandalkan keunggulan kuantitas, mereka terus memblokir dampak dari Voidless Sword Aura. Dalam waktu singkat, hampir 10.000 gerakan teknik misterius ilusi ekstrim telah dihilangkan, dan ribuan aura pedang tanpa kekosongan di dalam kehampaan juga dihilangkan oleh Luo Ping. Sebagai perbandingan, serangan balik Luo Ping masih kurang menguntungkan. Bagaimanapun juga, kekuatan dan keterampilan pedang Duan Mu Yun jauh lebih unggul daripada mereka yang berada pada level yang sama. Dalam proses serangan balik, Luo Ping menjadi semakin terkejut. Dia semakin mengagumi pendiri sekte pedang Voidless, Raja Abadi Wuxu. Raja Abadi Wuxu ini memang seorang jenius pedang dao. Dia tidak hanya menciptakan teknik pedang tanpa kekosongan, tapi dia juga memahami inti dari dao pembantaian. Dia menggabungkan dao pedang bersama-sama untuk membentuk kitab suci pedang tanpa kekosongan. Awalnya, saya masih memiliki beberapa keraguan. Sekarang saya melihat Duan Mu Yun menggunakan teknik pedang tanpa Void sambil melepaskan esensi pedang pembantaian, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Raja Abadi Wuxu menggabungkan kedua pedang dao dengan sempurna. Dao pedang tanpa hampa dan dao pedang pembantai adalah dao budidaya yang langka dan kuat. Dao pedang tanpa hampa lebih feminin, sedangkan dao pedang pembantai lebih maskulin. Jika keduanya digabungkan, bisa dikatakan kombinasi maskulinitas dan kelembutan. Yin dan yang saling melahirkan. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Namun, seorang jenius tak tertandingi seperti Raja Abadi Wuxu masih belum mampu melewati kesengsaraan abadi. Ini cukup untuk membuktikan teror kesengsaraan abadi. Ini juga menunjukkan betapa sulitnya jalan abadi. Sementara Luoping terkejut, dia juga merasa emosional tentang kekuatan kesengsaraan abadi. Bagaimanapun, di seluruh wilayah abadi, hanya Raja Abadi Jiangzeng yang berhasil melewati kesengsaraan abadi dan naik ke tempat suci. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan abadi. Meskipun dia terkejut dan emosional, Luoping tidak mengendurkan pertahanan dan serangan baliknya. Dia masih melakukan yang terbaik untuk melawan maksud pedang pembantaian dan cahaya pedang tanpa kekosongan milik Duan Muyun. Motherf Asteriskar, berapa banyak trik yang dimiliki bocah ini. Belum lagi dia memiliki armor petir tambahan, penghalang pertahanannya juga meningkat satu lapisan lagi. Yang paling mengejutkanku adalah serangan yang dia gunakan. Menurut situasinya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang dengan meridian terbuka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pantas saja dia bisa menahan cahaya pedang voidless milikku. Duan Muyun sekali lagi terkejut. Dia merasa bahwa trik baru yang digunakan Luoping sungguh luar biasa, terutama teknik misterius ilusi ekstrim Luoping. Itu memungkinkan dia untuk menilai bahwa Luoping adalah orang dengan meridian terbuka. Pada saat ini, cahaya pedang voidless miliknya akan dinetralisir sepenuhnya oleh Luoping sekali lagi. Niat pedang pembantaian yang dilepaskan oleh pedang harta karun juga diblokir oleh Luoping. Ini cukup membuktikan bahwa serangannya kali ini tidak memberikan efek apapun. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki trik lain yang dapat memblokir serangan saya berikutnya. Tatapan Duan Muyun menjadi tajam. Melihat sosok Luoping, dia membuat keputusan untuk menyerang lagi. Niat pedang pembantaian yang dilepaskan oleh pedang harta karunnya tiba-tiba meningkat pesat. Niat pedang pembantaian langsung terkondensasi menjadi suatu zat, membentuk cahaya pedang besar di kehampaan. Itu menunjuk langsung ke tubuh Luoping. Segera setelah cahaya pedang muncul, ia mulai menyerap aliran udara di ruang sekitarnya secara gila-gilaan, menyebabkan pusaran air spasial yang besar muncul dengan cepat. Pergi. Mengikuti raungan rendah Duan Muyun, cahaya pedang yang dipadatkan oleh maksud pedang pembantaian langsung melesat ke arah posisi Luoping. Niat pedang pembantaian yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan sebagian ruang. Tidak baik. Luoping merasakan kekuatan mengerikan dalam cahaya pedang dan segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan pedang ajaib 5 elemen dan melepaskan maksud pedang 5 elemen. Dengan dirilisnya maksud pedang 5 elemen, kekuatan dalam kehampaan tampaknya tertarik dan mulai berfluktuasi seiring fluktuasi maksud pedang 5 elemen. Dalam sekejap mata, frekuensi fluktuasinya sangat konsisten. Maksud pedang 5 elemen adalah maksud pedang yang kuat yang dipahami Luoping setelah penguasaannya atas pedang ajaib 5 elemen mencapai tingkat tertentu. Isinya kekuatan atribut 5 elemen yang sangat kuat. Setelah dilepaskan, hal itu dapat menyebabkan kekuatan atribut 5 elemen di langit dan bumi beresonansi dan memobilisasi kekuatan atribut 5 elemen di langit dan bumi untuk digunakan. Pada saat ini, di bawah bimbingan maksud pedang 5 elemen, kekuatan atribut 5 elemen di dalam kehampaan langsung dimobilisasi dan menyatu ke sisi yang berlawanan. Itu juga diringkas menjadi pedang harta karun yang panjangnya sekitar 100 kaki. Pedang harta karun yang dibentuk oleh maksud pedang kedua orang itu saling bertabrakan di kehampaan. Kedua orang itu bentrok dan dalam sekejap mata, mereka telah bentrok ratusan kali. Suara benturan dua pedang berharga tidak berhenti sejenak. Dari awal sampai akhir, suaranya memekakkan telinga dan sudah bergetar dengan gelombang suara yang kuat. Meskipun Luoping masih belum sebanding dengan Duan Muyun dalam hal pemahaman maksud pedang, maksud pedang 5 elemen yang ditampilkan Luoping memobilisasi kekuatan atribut 5 elemen dalam kehampaan. Itu meminjam kekuatan eksternal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, itu masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan langit dan bumi. Meskipun Luoping hanya bisa memobilisasi sebagian kecil darinya, itu sudah cukup untuk memblokir maksud pedang pembantaian. Setelah beberapa saat, cahaya pedang yang dibentuk oleh maksud pedang pembantaian telah kehilangan sekitar 80 persen kekuatannya. Kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Luoping sama sekali. Adapun Luoping, karena dia mengendalikan maksud pedang 5 elemen, dia telah mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Namun, untungnya, kekuatan jiwanya luar biasa besar, sehingga ia mampu mempertahankannya hingga sekarang. Ledakan Setelah menghancurkan cahaya pedang yang dibentuk oleh maksud pedang pembantaian, cahaya pedang yang dibentuk oleh maksud pedang 5 elemen Luoping menghilang dalam sekejap. Ekspresi Luoping menjadi sangat serius. Pada saat yang sama, keterampilan misterius ilusi ekstrim Luoping juga berhasil menetralkan cahaya pedang tanpa kekosongan yang tersembunyi di dalam kehampaan. Gelombang serangan Duan Muyun sekali lagi dihancurkan. Namun, saat cahaya pedang tanpa kekosongan menghilang, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Luoping. Kekuatan pembatas yang sangat kejam memenjarakannya dengan tegas. Di depannya ada pedang harta karun yang memiliki aura mengancam. Itu adalah pedang harta karun yang diambil Duan Muyun sebelumnya. Ini adalah wilayah spasial pedang harta karun. Luoping terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan esensi asal dipusar dan mulai menyerang kekuatan pembatas di sekitarnya. 977 Di bawah kendali Luoping, esensi primordial navel dimobilisasi dan diubah menjadi kekuatan yang kuat yang menyerang pasukan kurungan di sekitarnya. Dalam sekejap, ia menyerang hampir seratus kali dan menerobos kurungan pasukan pengurungan. Kemudian, esensi primordial terus menyebar dan membentuk pertahanan baru selain pertahanan Luoping sebelumnya. Saat esensi primordial terus meningkat, lapisan pertahanan menjadi semakin tebal. Ruang domain pedang lawannya tidak bisa lagi membatasi dirinya. Namun, pedang di depannya menembus tubuhnya dengan gerakan cepat dan terbelah menjadi beberapa pedang di kehampaan. Masing-masing pedang berharga melepaskan esensi pedang pembantaian yang menakutkan, yang mempengaruhi tubuh Luoping satu demi satu. Meskipun pertahanan Luoping sangat kuat, di bawah serangan slatter sword essence, dia masih merasakan dampak yang hebat. Seolah-olah dia berada di tengah hujan pedang dan menahan tebasan puluhan ribu pedang. Ini adalah perasaan yang datang dari lubuk jiwanya. Dia tidak hanya bisa merasakan kekuatan esensi pedang pembantaian di tubuhnya, tetapi seluruh jiwanya dipengaruhi oleh esensi pedang pembantaian. Pedang Duan Muyun bisa melepaskan ruang domain yang begitu kuat. Setidaknya itu adalah senjata abadi tingkat bumi. Untungnya, esensi primordial saya luar biasa kuat. Jika tidak, akan sulit untuk menembus batasan ruang domain tanpa memperlihatkan gerbang surga yang mendalam. Namun, di dalam ruang domain pedangnya, esensi pedang yang dilepaskan oleh pedangnya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, pedang itu telah terpecah menjadi ratusan pedang. Pada saat ini, tubuh dan jiwaku sedang menahan serangan kuat dari esensi pedang pembantaian. Aku harus menyelesaikan kekuatan ini secepat mungkin. Jika tidak, aku akan terluka parah. Luoping membuat penilaian tentang level pedang lawannya. Dia sangat senang bahwa esensi primordialnya dapat menahan kekangan ruang domain lawannya. Bawahan Luoping, navel, selalu menjadi eksistensi yang sangat istimewa. Sebelumnya, ketika ia menyerap energi spiritual langit dan bumi, ia telah memadatkan kekuatan esensi sejati. Setelah menyerapki jiwa abadi, kekuatan esensi sejati juga mengalami transformasi. Energi esensi sejati tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih kuat daripada energi asal surgawi. Kekuatannya jauh melampaui energi asal surgawi. Hal ini membuat Luoping semakin tercengang. Pada saat yang sama, dia memberi nama baru pada kekuatan navel berdasarkan nama energi asal surgawi, esensi primordial. Ini adalah pertama kalinya Luoping memobilisasi kekuatan esensi primordial dalam pertempuran nyata. Meskipun pada awalnya dia masih sedikit khawatir dan ragu, ketika dia melihat bahwa kekuatan esensi primordial benar-benar menerobos penjara ruang domain, dan pertahanannya begitu kuat, dia akhirnya merasa lega. Namun, meskipun kekuatan esensi asal sangat kuat, masih sulit untuk menahan maksud pedang pembantaian yang dilepaskan oleh ratusan pedang. Oleh karena itu, dia harus menggunakan cara lain untuk membubarkan maksud pedang pembantaian sesegera mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah, yang akan mempengaruhi sisa pertempuran. Di atas tubuh Luoping, 365 sinar cahaya dilepaskan sekali lagi. Di dalam setiap sinar cahaya, ada sosok Luoping di dalamnya. 365 sosok tersebut masing-masing menampilkan metode serangan yang berbeda untuk menghadapi pedang di sekitarnya. Dalam sekejap, kedua belah pihak mulai saling menyerang. Menghadapi serangan ratusan pedang, Luoping tidak punya pilihan selain menampilkan teknik transposisi stelar tahap kedua, dispersi spasial. Setiap sosok dalam sinar cahaya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Luoping. Selain itu, Luoping telah memasukkan energi asal surgawi dan energi esensi primordial dalam jumlah besar ke dalamnya, sehingga kekuatan serangan mereka sangat kuat. Ketika sosok-sosok ini menyerang, mereka juga mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk melawan sebagian dari maksud pedang pembantaian, mengurangi tekanan pada Luoping. Setiap sosok menampilkan gerakan berbeda dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan salah satu pedang. Untuk sesaat, ruang di sekitar Luoping menjadi kacau. Pedang kisaling bersilangan dan sinar pedang bersinar. Pedang Duan Muyun menampilkan teknik pedang tanpa kekosongan pada saat yang bersamaan. Bersamaan dengan keluarnya inten pedang pembantaian, mereka menjadi tak terkalahkan dan ganas. Adapun 360 sosok Luoping, serangan mereka sangat ganas dan mengesankan. Mereka sama sekali tidak dirugikan. Selain itu, karena mereka diresapi dengan energi esensi asal, mereka secara bertahap memperoleh keunggulan setelah beberapa saat. Dari saat Duan Muyun melepaskan ruang domainnya hingga saat 365 sosok Luoping bentrok sengit dengan ratusan pedang, Duan Muyun, yang berada di samping, terkejut. Awalnya, dia menduga bahwa meskipun Luoping memiliki cara lain, akan sulit baginya untuk menolak ruang domain pedangnya. Tapi sekarang, Luoping tidak hanya menghilangkan pemenjaraan ruang domain pedangnya, tetapi juga menahan serangan ratusan pedang. Ini sulit diterimanya. Pedang ilahi void milikku adalah senjata abadi tingkat dunia tengah. Domain void yang ditampilkan oleh pedang itu cukup kuat untuk memenjarakan seorang dewa mistik tingkat pertama biasa. Aku tidak mengira pedang itu tidak akan mampu memenjarakan anak ini. Kekuatan yang digunakan anak ini untuk menghancurkan penjara sangatlah aneh dan kuat. Saya belum pernah menemukannya sebelumnya, jadi saya tidak tahu kekuatan macam apa itu. Terakhir, teknik yang digunakan anak ini. Sebenarnya ada 365 sosok dengan kekuatan setara, menampilkan jurus berbeda-beda. Kekuatannya memang tidak bisa dianggap remeh. Aku benar-benar tidak menyangka, aku sudah menyerang beberapa kali, tapi aku masih tidak bisa membunuh bocah ini. Setiap seranganku telah diblokir olehnya. Aku sudah kehilangan seluruh wajahku dalam sekejap. Depan berbagai sekte, selanjutnya, saya pasti tidak akan memberinya kesempatan lagi. Duan Muyun sangat terkejut karena Luoping mampu menghancurkan ruang domain void miliknya. Dia juga sangat asing dan kagum dengan kekuatan esensi primordial dan dispersi spasial. Awalnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Luoping dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia sudah menyerang beberapa kali, tapi semuanya diblokir oleh teknik kuat Luoping. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Bagaimanapun, budidayanya tiga tingkat lebih tinggi dari Luoping. Selain itu, dia adalah murid jenius dari generasi muda sekte Pedang Wuxu. Dia terkenal di seluruh sekte abadi kelas A. Tapi sekarang, di depan orang-orang dari berbagai sekte, dia tidak bisa mengalahkan Void Immortal tingkat 6. Bisa dikatakan dia kehilangan muka. Memikirkan hal ini, hati Duan Muyun melonjak karena amarah yang hebat. Jika dia masih tidak bisa membunuh Luoping, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tapi dia juga akan kehilangan muka untuk keluarga Duan Mu dan sekte Pedang Wuxu. Oleh karena itu, Duan Muyun tanpa ragu melancarkan serangan baru. Aura dari ratusan pedang berharganya langsung berubah, dari Ki asli tanpa kehampaan menjadi Ki pembantaian, menjadi sama dengan maksud pedang pembantaian dari pedang berharganya. Saat auranya berubah, jurus pedang yang ditampilkan oleh ratusan pedang juga berubah pada saat yang bersamaan. Itu bukan lagi teknik pedang Void dari sebelumnya, tetapi menjadi lebih ganas dan ganas, penuh dengan pembantaian Ki. Di bawah pancaran pedang yang dilepaskan oleh pedang ini, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi medan perang yang mengerikan, melepaskan aura yang sangat menindas, yang membuat ekspresi Luoping tiba-tiba berubah. Mungkinkah ini, teknik pedang Jiuxing, kuat lainnya dari sekte pedang Wuxu? Meskipun hanya ada sembilan gerakan, setiap gerakan penuh dengan Ki pembantaian yang kuat. Ini adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Dewa Abadi Wuxu setelah memahami esensi dari prinsip pedang pembantaian. Luoping melihat ratusan pedang Duan Mu Yun tiba-tiba mengubah aura dan gerakan serangannya, dan langsung memukul mundur 365 sosoknya. Dia langsung menebak nama teknik pedang yang ditampilkan pihak lain. Teknik pedang Jiuxing adalah seperangkat teknik pedang yang diciptakan oleh Dewa Abadi Wuxu setelah memahami esensi prinsip pedang pembantaian. Meskipun teknik pedang ini hanya memiliki sembilan gerakan, dan setiap gerakan merupakan gerakan pedang independen yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain, kekuatan serangan dari setiap gerakan sangat kuat, mengandung slaterki yang sangat kuat. Hal yang paling penting adalah ketika sembilan gaya terintegrasi sepenuhnya dan sembilan gaya hukuman digabungkan menjadi satu, seseorang akan mampu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, bahkan Raja Abadi Wuxu saat itu tidak mampu mencapai hal ini. Dia baru berada pada tahap teoritis. Menurut Saudara Kong, Duan Mu Yun telah mengembangkan teknik pedang Jiuxing hingga jurus ketiga. Dia bahkan lebih cepat daripada beberapa murid senior dari sekte pedang wuxu. Sekarang, hanya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang ini, sudah cukup untuk membuktikan bahwa teknik pedang Jiuxing memang luar biasa, dan Duan Mu Yun memang telah memahami esensinya. Luo Ping merasa kekuatan teknik pedang Jiuxing dan pemahaman Duan Mu Yun sungguh luar biasa. Di bawah serangan ratusan pedang berharga, 365 sosoknya langsung terlempar. Banyak dari mereka yang langsung dihancurkan. Tokoh-tokoh yang tersisa juga lemah dan tidak bisa menampilkan kekuatan yang mereka miliki. Melihat pancaran pedang dari pedang itu dengan cepat mendekat dengan serangan tirani, mata Luo Ping menunjukkan ekspresi tekat. Menjelekkan. Saat suara Luo Ping terdengar, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi penampilan kepala naga dan tubuh badak. Itu adalah tubuh badak armor naga raungan misterius yang telah di iblis mengaum. Kepala naga membuka mulutnya dan langsung mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan langit. Itu berubah menjadi lapisan serangan sonic yang menyebar ke kehampaan sekitarnya. Kekuatan gelombang suara auman naga tiba-tiba bertabrakan dengan pancaran pedang yang dilepaskan oleh pedang Duan Mu Yun, menimbulkan turbulensi spasial yang sangat kacau yang menyapu ke segala arah. Meskipun esensi pedang pembantaian yang dilepaskan dari pancaran cahaya pedang menyerang tubuh Luo Ping, karena Luo Ping telah melakukan iblis menjadi badak armor naga mengaum misterius. Kekuatan fisiknya telah meningkat lagi, jadi dia tidak terpengaruh sedikitpun. Apa, setan? Ini badak armor naga mengaum yang misterius. Suara Duan Mu Yun dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Luo Ping tidak dapat melihat ekspresinya karena aliran udara yang kacau, itu sudah cukup untuk membayangkan keterkejutannya saat ini. Cara anak ini memang tidak ada habisnya. Dia bisa menjelekkan. Tetua keluarga Kong juga sangat terkejut. 978 Itu. Apakah Saudara Luo menjelek-jelekkan? Saya tidak menyangka Saudara Luo bersembunyi begitu dalam. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjelek-jelekkan. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu sebelumnya. Jika aku tidak salah, tubuh iblis Saudara Luo adalah badak sisik naga raungan mistik. Ini adalah monster jiwa tingkat bumi tingkat lanjut yang dapat memadatkan paling banyak sembilan inti jiwa. Di kapal perang abadi, Jiao King Yun berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Itu memang badak skala naga raungan mistik. Tubuh fisik makhluk jiwa ini sangat kuat, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Di alam yang sama, badak skala naga raungan mistik cukup untuk melawan serangan gabungan dari tiga anggota ras manusia. Hanya saja makhluk jiwa ini sangat langka. Sangat sulit untuk menemukannya di alam abadi. Saya tidak menyangka Saudara Luo bisa mendapatkan darah esensi dari makhluk jiwa ini sebelum naik. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Kata Nalan Chong. Meskipun yang lain tidak berbicara, itu sudah cukup untuk melihat keterkejutan di hati mereka dari ekspresi terkejut mereka. Di alam abadi, ras iblis dan beberapa ras asing lainnya disebut makhluk jiwa, makhluk jiwa abadi, atau makhluk abadi. Ketika makhluk jiwa dibudidayakan, mereka akan memadatkan inti jiwa di kepala mereka, yang merupakan sumber kekuatan jiwa mereka. Menurut jumlah inti jiwa yang pada akhirnya dapat dipadatkan oleh ras asing ini, mereka dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, mistik, dan kuning. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, dan peringkat tinggi. Makhluk jiwa peringkat kuning tingkat rendah dapat memadatkan paling banyak satu inti jiwa. Makhluk jiwa peringkat kuning tingkat menengah dapat memadatkan paling banyak dua inti jiwa. Sedangkan untuk monster jiwa peringkat tinggi kuning, ia dapat memadatkan paling banyak tiga inti jiwa. Makhluk jiwa peringkat mistik hingga peringkat surga dapat memadatkan paling banyak empat hingga dua belas inti jiwa. Mereka yang dapat memadatkan dua belas inti jiwa semuanya adalah eksistensi teratas di antara makhluk jiwa, seperti naga dewa, burung phoenix, kilin, dan binatang suci lainnya dari lima elemen, serta ras lain yang sebanding dengan binatang suci. Meskipun badak skala naga raungan mistik memiliki garis keturunan ras naga, ia hanya dapat memadatkan paling banyak sembilan inti jiwa. Oleh karena itu, ia hanya dianggap sebagai makhluk jiwa tingkat bumi tingkat lanjut. Meski begitu, makhluk jiwa tingkat ini adalah eksistensi tingkat sangat tinggi di alam abadi. Selain itu, badak sisik naga raungan mistik sangat langka. Banyak pembudidaya kesulitan melihatnya sekilas. Sekarang, Luoping mampu menjelekkan badak sisik naga raungan mistik. Semua orang tentu tahu apa artinya ini. Lagipula, hanya dengan mendapatkan darah esensi dari soulbis ini seseorang akan mempunyai kesempatan untuk melakukan demonisasi. Nalan Chong dan yang lainnya sangat jelas tentang situasi setelah Luoping naik ke alam abadi. Ini hanya berarti bahwa Luoping telah memperoleh darah esensi badak naga mengaum misterius dan berhasil menguasai proses demonisasi sebelum kenaikannya. Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan darah esensi badak naga mengaum misterius dan berhasil melakukan demonisasi? Menurutku, dia pasti seorang tuan muda dari sebuah klan besar, atau keturunan dari kursi pertama atau tetua dari sekte ilahi yang indah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak sarana dan peluang? Itu masuk akal. Bocah ini hanya memiliki budidaya Dewa Palsu level 6, tapi dia bisa menahan serangan terus-menerus dari Dewa Palsu level 9. Terlebih lagi, lawannya adalah murid jenius dari sekte Pedang Usu, Duan Muyun. Kekuatannya tidak sederhana. Bocah ini telah bertarung sengit dengan murid jenius dari sekte Pedang Usu untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak dirugikan. Terlebih lagi, kemampuannya tidak terbatas. Kekuatan bertarungnya sungguh luar biasa. Kali ini, sekte Pedang Usu telah kehilangan seluruh wajahnya. Murid jenius yang telah mereka habiskan begitu banyak upaya untuk mengolahnya sebenarnya tidak mampu mengalahkan lawan yang tiga level lebih rendah darinya. Ini sungguh sebuah ironi yang besar. Itu benar. Lihatlah ekspresi para petinggi dari sekte Pedang Usu. Masing-masing dari mereka sangat suram. Mereka tidak sabar untuk secara pribadi membunuh bocah nakal di arena. Sangat menyenangkan untuk menontonnya. Saya katakan, kakak senior Sang, murid yang telah Anda kembangkan memang adalah murid jenius dari sekte kami. Kali ini, dia benar-benar telah mempermalukan sekte kami. Di kapal perang abadi dari sekte Pedang Usu, seorang tetua berkata dengan nada tidak puas. Dia memandang pria parubaya lainnya, wajahnya penuh amarah. Itu benar. Duan Muyun selalu menjadi murid jenius generasi muda di sekte kita. Pada dasarnya, setiap sekte tahu sesuatu tentang dia. Sekarang, dia tidak mampu membunuh dewa palsu level 6. Bukankah ini berarti bahwa kita ilmu pedang sekte tidak cukup baik? Penatua lainnya membuka mulutnya dan berkata. Selanjutnya, banyak penatua membuka mulut mereka satu demi satu, melampiaskan ketidakpuasan mereka pada pria parubaya di posisi yang sama. Sudah cukup. Jika kamu terus berbicara kasar, jangan salahkan aku karena tidak memperhitungkan bahwa kita berasal dari sekte yang sama dan menyerangmu di depan semua sekte lainnya. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Nada suaranya dipenuhi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat dia membuka mulutnya, para tetua lainnya segera menutup mulut mereka, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Saudara muda sang, meskipun nada suara saudara muda ini sedikit tidak pantas, arti kata-kata mereka tidak salah. Duan Muyun adalah muridmu. Dia selalu dikenal sebagai murid jenius sekte kami dan telah menarik banyak perhatian. Dia memiliki lingkaran cahaya yang menyilaukan di atas kepalanya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menghadapi bocah imortal palsu level 6. Belum lagi bocah itu memiliki banyak trik dan kekuatan tempur yang kuat, hanya kekuatan tempur Duan Muyun saja yang sudah pasti merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Duan Muyun menghabiskan begitu banyak waktu dan masih belum bisa menjatuhkan lawannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berada di atas angin. Ini berarti bocah nakal itu bahkan lebih mengerikan daripada Duan Muyun. Singkatnya, kali ini, reputasi sekte kami telah sepenuhnya hilang oleh murid berharga Anda. Bahkan jika dia menang pada akhirnya, akan sulit untuk mengembalikan martabat sekte kami. Suara lain terdengar, ditujukan pada pria parubaya. Kali ini, tidak ada bekas kemarahan di wajah pria parubaya itu. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan serius dengan ekspresi hormat. Setelah orang itu selesai berbicara, pria parubaya itu berkata, Saudara senior sang benar. Sekarang, ada banyak orang di kapal perang abadi yang melihat kita. Bagaimana mungkin saya tidak memahami alasannya? Saya sangat jelas tentang kekuatan Yuner. Memang tidak masuk akal baginya untuk tidak mampu mengalahkan Dewa Palsu Level 6. Namun, dari berbagai trik yang digunakan oleh False Immortal Level 6, memang jelas bahwa bocah ini tidak sederhana. Seperti yang dikatakan kakak senior sang, dia bahkan lebih mengerikan daripada Yuner. Sekarang, reputasi sekte kita telah benar-benar hilang. Saya hanya berharap Yuner dapat membunuh bocah nakal itu sesegera mungkin untuk membuktikan bahwa martabat sekte kita tidak boleh dilanggar. Kata pria parubaya dengan nama keluarga Jian. Dia adalah master Duan Muyun di sekte Pedang Uksu. Namanya adalah Jian Hong, dan dia adalah seorang ahli abadi yang tak tertandingi. Kekuatannya menduduki peringkat teratas di antara para tetua sekte Pedang Uksu. Karena itu, dia mampu mengintimidasi para tetua lainnya. Namun, dia tidak berani mengeluh tentang kata-kata master sekte itu. Lagipula, master sekte dari sekte kelas A setidaknya adalah ahli level 8 Peerless Immortal. Sebagai salah satu sekte kelas A teratas, budidaya master sekte-sekte Pedang Uksu telah mencapai level 9 Peerless Immortal. Harapanmu bagus, tapi menurutku, tidak mudah bagi Duan Muyun untuk membunuh bocah itu. Anak nakal ini hanya seorang false immortal level 6, tapi dia berani menerima tantangan Duan Muyun. Dia harus cukup percaya diri untuk melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan cara dia menyerang, dia jelas bukan anak nakal yang tidak punya otak. Oleh karena itu, semuanya ada dalam kendalinya. Kontrol. Dari awal pertarungan hingga sekarang, bocah ini telah menunjukkan banyak trik yang setara dengan Duan Muyun. Saya yakin dia masih memiliki trik yang lebih kuat di balik lengan bajunya. Kata master sekte dari sekte Pedang Uksu. Pendapatnya berbeda dengan pendapat Jian Hong. Dia tidak menyangka Duan Muyun bisa membunuh Luoping dengan cepat. Bagaimanapun, trik yang ditunjukkan Luoping sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Master sekte, bukankah kamu terlalu menganggap tinggi bocah ini? Bahkan jika kekuatan tempurnya kuat dan dia bisa bertarung di atas levelnya, Yuner masih memiliki trik yang lebih kuat yang belum dia tunjukkan. Jika saatnya tiba, bocah ini pasti akan mati. Jian Hong masih bersikeras pada pendapatnya bahwa Duan Muyun pasti bisa membunuh Luoping. Saya harap begitu. Meskipun master sekte berkata demikian, ekspresinya masih tidak setuju dengan pendapat Jian Hong. Orang-orang dari sekte Pedang Uksu berhenti berbicara dan terus melihat ke arena. Di kapal abadi lainnya, beberapa orang yang memperhatikan juga mengalihkan pandangan mereka kembali ke arena tempat Luoping dan Duan Muyun berada setelah berdiskusi sebentar. Di arena, Pedang melayang di depan Duan Muyun. Ekspresinya sangat serius. Matanya seperti obor saat dia melihat ke sisi berlawanan dan tidak terus menyerang. Di sisi berlawanan, tubuh besar badak armor naga raungan misterius Luoping berdiri dengan bangga di kehampaan. Kepala naga dan tubuh badak tampak agung dan mendominasi. Tubuh badak sudah sangat kuat, tetapi sekarang ditutupi sisik naga, yang meningkatkan pertahanan fisiknya secara signifikan. Mata naga badak armor naga raungan misterius juga menatap Duan Muyun, siap menyerang kapan saja. Dalam bentrokan tadi, serangan suara yang dikeluarkan oleh kepala naga telah secara langsung menghancurkan cahaya pedang yang dilepaskan oleh ratusan pedang. Itu juga telah menghancurkan ruang domain pedang dalam sekali jalan. Niat pedang membunuh yang dilepaskan oleh ratusan pedang mempengaruhi tubuh badak armor naga mengaum misterius, namun di bawah lapisan pertahanannya yang berlapis-lapis, ia tidak terluka sama sekali. Meskipun Luoping telah melakukan iblis, cahayailah tubuh spiritual lima elemen dan kekuatan lima elemen masih ada. Selain kekuatan fisik asli dari alam murni dan pertahanan badak armor naga raungan misterius yang di iblis, secara alami itu bukanlah sesuatu yang dapat disakiti oleh serangan biasa. Namun, meskipun dia telah mengalahkan ruang pedang Duan Muyun dan serangan pedang, Luoping juga menghabiskan banyak energi dan sekarang diam-diam pulih. Adapun Duan Muyun di sisi berlawanan, setelah tenang, dia mulai mempersiapkan gerakan pembunuhan berikutnya. Dia tidak bisa membiarkan Luoping bertahan hidup. Cara dan kekuatan bocah ini telah melampaui ekspektasi dan imajinasiku. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan gerakan itu untuk membunuhnya sepenuhnya. Duan Muyun mengambil keputusan dan melepaskan niat membunuh di matanya tanpa menyembunyikannya. Ruang di sekitarnya segera ditutupi lapisan dingin. Sepertinya Duan Muyun akhirnya akan menggunakan kartu asnya. Hasilnya mungkin akan bergantung pada langkah ini. Melihat perubahan di mata Duan Muyun, Luoping menilai niat lawannya dan menjadi lebih berhati-hati di dalam hatinya. Manusia dan pedang menjadi satu. Duan Muyun berteriak dan melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Itu terkait dengan niat pedang membunuh yang dilepaskan oleh pedang di depannya dan secara bertahap menjadi aura yang sama. 979. Pada saat ini, Duan Muyun secara langsung menampilkan keadaan menyatu dengan pedang. Auranya dan aura pedangnya dengan cepat menyatu, dan dalam sekejap mata, keduanya mencapai resonansi. Setelah menyelesaikan status menyatu dengan pedang, tubuh Duan Muyun juga melepaskan niat pedang pembantaian yang sangat kuat, seolah-olah dia sendiri adalah pedang. Maksud pedang pembantaian milik Duan Muyun dan maksud pedang pembantaian dari pedang tersebut saling terkait, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya pedang yang pekat, seolah-olah ada retakan di angkasa. Cahaya pedang yang terkondensasi dari maksud pedang pembantaian ini langsung ditembakkan ke arah posisi Luoping. Kekuatan dahsyat yang menyapu menyebabkan ruang di depan Luoping menjadi bergejolak. Memegang pedang ilahi kekosongan, Duan Muyun bagaikan dewa kematian yang turun. Dia memandang Luoping dengan wajah dingin dan mengacungkan pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. Teknik Pedang Jiuxing Duan Muyun sekali lagi menampilkan teknik pedang Jiuxing. Kali ini, jurusnya benar-benar berbeda dari jurus sebelumnya, namun kekuatan jurusnya jauh lebih tinggi dari jurus sebelumnya. Cahaya pedang yang padat dilepaskan, mengikuti cahaya pedang yang terkondensasi dari maksud pedang pembantaian dan menyerang posisi Luoping. Setiap pancaran pedang mengandung esensi pedang pembantaian dan kekuatan serangan yang sangat kejam. Itu menyapu ruang angkasa, menciptakan terowongan luar angkasa yang besar. Lebih penting lagi, semua lampu pedang ini mengandung kekuatan jiwa Duan Muyun, dan semuanya memiliki kesadaran independennya sendiri. Mereka bisa dengan kuat mengunci aura Luoping, tidak memberi Luoping kesempatan untuk menghindar. Menghadapi serangan kuat Duan Muyun, ekspresi Luoping tampak serius, tapi dia tidak panik. Sambil berpikir, Lei Duong melintas dan menghilang dari tempatnya, bersembunyi di kehampaan tanpa jejak. Saat Luoping menghilang, cahaya pedang yang terkondensasi dari maksud pedang pembantaian menyapu tempat dia berdiri, memicu gelombang spasial yang besar, menyebabkan ruang itu runtuh, menciptakan ruang hampai yang sangat besar. Segera setelah itu, pedang berharga Duan Muyun melepaskan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang juga menyerang lokasi itu. Sekali lagi, dampak yang sangat kuat meletus, pancaran cahaya melesat ke segala arah, dan ruang angkasa berguncang. F. Cuk, dia menghindar lagi. Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya lagi? Duan Muyun sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk karena ketika serangannya mendarat di posisi Luoping, dia menemukan bahwa Luoping telah menghilang dari posisi aslinya. Semua serangannya telah melesat sepenuhnya. Meskipun dia melepaskan kekuatan jiwanya tepat waktu untuk merasakan aura Luoping, dia tidak bisa mendeteksi jejak Luoping di kehampaan. Duan Muyun, yang tidak mau menyerah, mencoba merasakan beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Dia menjadi cemas dan kaget. Lagipula, dia tidak bisa merasakan aura Fals Immortal Level 6 meskipun dia adalah Fals Immortal Level 9. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dan kekuatan jiwanya tidak sebaik lawannya. Dia selalu bangga dan sombong, dan dia selalu menjadi pusat perhatian. Dia selalu menghancurkan lawan-lawannya. Kapan dia pernah merasa tidak berdaya seperti ini? Karena aku tidak dapat menemukanmu, aku akan sepenuhnya mengontrol ruang di arena dalam jangkauan seranganku. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu seperti ini. Duan Muyun tidak bisa menahan amarahnya dan segera mengambil keputusan ini. Meskipun arenanya relatif besar, dan ini akan menghabiskan banyak kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa, dia tidak peduli lagi untuk membunuh Luoping. Sambil berpikir, Duan Muyun secara langsung melepaskan aura pedang berharganya dan dirinya sendiri hingga batasnya, menyelimuti seluruh arena di bawah maksud pedang pembantaian yang sangat kuat. Karena dia telah memasuki kondisi satu dengan pedang, pada saat ini, Duan Muyun adalah pedangnya, dan pedang adalah orangnya. Manusia dan pedang adalah satu, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dengan cepat, Duan Muyun berdiri di kehampaan di tengah arena. Dia mengayunkan pedangnya yang berharga dan sekali lagi menampilkan teknik pedang Jiuxing. Dengan dia sebagai pusatnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Untuk membunuh Luoping yang bersembunyi di kehampaan, Duan Muyun bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwanya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Niat pedang pembantaian yang dia keluarkan saja sudah cukup untuk melukai seorang kultifator dengan level yang sama. Selain teknik pedang Jiuxing yang dia tunjukkan dengan seluruh kekuatannya, mudah baginya untuk menghancurkan lawan dengan level yang sama. Menurut Duan Muyun, serangan yang sangat mudah seperti itu pasti mampu membunuh Luoping yang bersembunyi di kehampaan. Saat sinar pedang yang padat ditembakkan, lorong spasial kecil muncul di ruang sekitarnya, membawa kekuatan isap yang luar biasa yang menyapu ruang sekitarnya. Di bawah sapuan sinar pedang, seluruh arena bisa dikatakan terbalik. Tidak ada tempat yang aman sama sekali. Semuanya berada dalam jangkauan serangan. Hanya dalam waktu singkat, arena telah berubah menjadi tempat kehampaan. Di mana-mana dipenuhi sinar pedang. Sinar pedang ini tampak seperti diam. Faktanya, hanya karena sinar pedang itu terhubung terlalu erat sehingga tidak mungkin untuk membedakan mana yang mana. Huff, mari kita lihat apakah kamu masih hidup. Wajah Duan Muyun menunjukkan senyuman kejam. Namun, saat senyumannya muncul, dia dikejutkan oleh perubahan mendadak di depannya. Seluruh wajahnya menegang. Di tepi arena, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dilepaskan ke dalam kehampaan. Di bawah naungan sinar pedang, celah besar dibuka paksa dan ditembakkan ke segala arah. Meski cahaya bintang bergerak sangat lambat, kekuatan dahsyat yang dilepaskan dari cahaya bintang membuat Duan Muyun yang berada di tengah arena merasakan banyak tekanan. Keterampilan jiwa. Duan Muyun berkata tidak percaya. Jika aku tidak salah, keterampilan jiwa yang digunakan bocah ini pastilah keterampilan jiwa pangkat mendalam. Metode bocah ini menjadi semakin luar biasa. Tetua keluarga Kong berpikir dengan kaget ketika dia diselimuti oleh sinar pedang. Cahaya bintang dengan cepat berkumpul dan membentuk sungai cahaya bintang yang mulai mendekati posisi Duan Muyun dengan cepat. Kecepatan gerakannya berangsur-angsur meningkat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai kecepatan bintang jatuh. Tidak bagus, kekuatan cahaya bintang ini terlalu kuat. Duan Muyun memiliki firasat buruk dan segera menyerahkan pedang berharga di tangannya. Dia melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah cahaya bintang untuk memblokirnya. Namun, sinar pedang yang berisi maksud pedang pembantaian yang kuat ini telah disebarkan oleh sungai cahaya bintang bahkan sebelum mereka bisa mendekati cahaya bintang. Mereka semua menghilang ke dalam kehampaan. Melihat sungai cahaya bintang hendak mencapainya, Duan Muyun merasakan tekanan yang sangat kuat dan seluruh wajahnya menjadi sangat jelek. Roh pedang, muncul, petik 2. Mengikuti teriakan keras Duan Muyun, sesosok tubuh segera terbang keluar dari pedang ilahi ziksu dan menghalangi di depannya. Ini melepaskan masa kreki yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memblokir serangan sungai cahaya bintang. Di depan Duan Muyun, tubuh dan penampilan roh pedang sangat mirip dengannya. Ia melepaskan aura pembunuh yang membentuk lapisan tebal batas pertahanan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan sungai cahaya bintang. Bang bang bang. Cahaya bintang bertabrakan dengan batas pembantaian ki dan meledak dengan suara yang keras. Bahkan menimbulkan lapisan gelombang udara yang menyebar ke segala arah. Ekspresi Duan Muyun sedikit meredah. Namun, meskipun roh pedang pedang ilahi ziksu menghalangi sungai cahaya bintang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan yang dialami oleh roh pedang dan tidak rileks sedikitpun. Sambil berpikir, Duan Muyun langsung melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan menuangkannya ke tubuh roh pedang. Dalam sekejap, budidaya roh pedang meningkat. Saat kekuatan jiwa terus meningkat, budidaya roh pedang juga meningkat pesat. Perlahan-lahan ia berada di atas angin dan mulai menekan sungai cahaya bintang hingga perlahan mundur. Wajah Duan Muyun menjadi sedikit pucat. Lagi pula, melepaskan begitu banyak kekuatan jiwa sekaligus sangat membebani dirinya. Dia melihat ke arah asal cahaya bintang. Saat ini, sosok luoping sudah muncul. Cahaya bintang dilepaskan dari tubuh luoping. Ekspresi luoping serius. Dia sepertinya tidak mempermasalahkan sungai cahaya bintang yang terhalang dan terus mengeluarkan cahaya bintang secara terus-menerus. Huff, jika kamu ingin memblokir skill jiwaku, starlight flow, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan tersebut. Luoping mendengus dingin di dalam hatinya. Kecepatan dan kuantitas cahaya bintang yang dilepaskan tiba-tiba meningkat, dan kekuatan jiwa serta kekuatan bintang dalam cahaya bintang meningkat pesat. Sungai cahaya bintang yang awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan hingga perlahan mundur tiba-tiba membalikkan keadaan dan memblokir serangan pembantaian Ki Roh Pedang. Selanjutnya, ia dengan cepat menguasai dan mulai memaksa batas pembantaian Ki kembali secara perlahan. Situasi kedua belah pihak berubah terlalu cepat, dan ini menyebabkan Duan Mu Yun kembali terkejut. Tatapannya sangat rumit, seolah dia sedang mempertimbangkan suatu keputusan. Di luar arena, orang-orang di berbagai kapal perang abadi yang menyaksikan pertempuran antara Luo Ping dan Duan Mu Yun juga terkejut. Mereka sangat tertarik dengan metode yang mereka berdua gunakan. Seiring dengan semakin banyaknya metode yang digunakan saudara Luo, saya merasa dia memiliki terlalu banyak rahasia. Kita tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak metode ampuh yang dia miliki. Dari kekuatan keterampilan jiwa yang dia gunakan, itu pasti telah mencapai tingkat keterampilan jiwa tingkat mendalam. Meskipun saya tidak tahu tingkatan spesifiknya, bahkan jika itu hanya keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat mendalam, itu masih merupakan keberadaan yang sangat berharga dalam keluarga kami. Tidak perlu diragukan lagi, keterampilan jiwa ini pasti telah dikembangkan oleh saudara Luo sebelum dia naik. Saya benar-benar tidak mengerti. Saudara Luo berada di dunia spasial tingkat rendah sebelum dia naik, dan peringkatnya sangat rendah. Bagaimana apakah dia masih bisa mendapatkan keterampilan jiwa tingkat tinggi? Jiao King Yun menyesali. Pada saat ini, Luo Ping menjadi semakin misterius dan tak terduga di dalam hatinya. Bagaimanapun, metode yang digunakan Luo Ping dalam pertempuran membuat Jiao King Yun merasa sangat terkejut. Jiao King Yun secara alami menebak tentang keterampilan jiwa yang baru saja digunakan Luo Ping. Ketiga bersaudara itu berasal dari keluarga Dereng. Bahkan jika itu adalah keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat mendalam, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat berharga di keluarga mereka. Selain itu, keterampilan jiwa Luo Ping belum tentu merupakan keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat mendalam. Pangkatnya mungkin lebih tinggi lagi. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? 980. Yang lainnya memiliki sikap yang sama. Sekarang, mereka memandang sosok Luo Ping seolah-olah dia adalah orang asing. Lagipula, mereka pikir mereka mengenal Luo Ping dengan sangat baik. Sekarang, mereka tahu apa yang mereka tahu hanyalah puncak gunung es. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Keberuntungan saudara Luo begitu kuat, bukankah normal baginya untuk mendapatkan peluang ini? Kata Liao Cheng Yun. Benar. Karena saudara Luo telah menunjukkan keterampilan jiwa yang begitu kuat, saya yakin dia akan segera mampu mengalahkan Duan Mu Yun. Kata Nalan Chong. Itu belum tentu benar. Apa kamu tidak melihat bahwa roh pedang yang dipanggil Duan Mu Yun sangat mirip dengannya? Tahukah kamu kenapa? Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Ilahi yang indah tiba-tiba angkat bicara. Jiao King Yun dan yang lainnya menggelengkan kepala karena bingung. Meskipun mereka dapat melihat bahwa roh pedang dari pedang berharga Duan Mu Yun sangat mirip dengan milik Duan Mu Yun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata tetua itu, mereka merasa itu tidak sesederhana itu. Paman bela diri, apakah ada sesuatu yang istimewa pada roh pedang Duan Mu Yun? Jiao King Yun bertanya. Itu benar. Sejauh yang aku tahu, pedang ilahi ziksu milik Duan Mu Yun ditempa oleh pemurni senjata surgawi kelas menengah dari Klan Ki dengan cara apapun. Ada binatang bermutasi yang tersegel di dalamnya. Meskipun itu hanya pangkat mendalam kelas menengah senjata surgawi, kekuatannya lebih dari itu. Selain itu, dikatakan bahwa Duan Mu Yun melepaskan sebagian dari kekuatan spiritualnya dan menyempurnakannya menjadi pedang berharga, menggabungkannya dengan binatang aneh yang awalnya tersegel di dalam pedang berharga tersebut. Pada akhirnya, mereka mencapai kombinasi yang sempurna. Kalian semua tahu bahwa Duan Mu Yun memiliki fisik pembantaian surgawi, dan binatang bermutasi di pedang ilahi ziksu miliknya juga merupakan eksistensi yang mematikan. Roh pedang dari pedang ilahi ziksu dapat dikatakan sebagai bagian dari jiwa Duan Mu Yun. Tidak ada penghalang saat dia mengendalikannya, dan dia dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, setelah Duan Mu Yun melepaskan kekuatan penuh dari roh pedang, hasil pertarungan antara dia dan Luo Ping tidak akan dapat diprediksi. Tetua itu memberitahu Zhao Qing Yun dan yang lainnya apa yang dia ketahui tentang situasi ini. Begitu. Paman bela diri, tahukah kamu jenis binatang mutasi apa yang tersegel dalam pedang ilahi ziksu milik Duan Mu Yun? Tanya Namong Xiaodi. Dikatakan sebagai binatang buas yang sangat brutal bernama Feng Xi. Penampilannya sangat mirip dengan babi hutan biasa. Kata orang yang lebih tua. Ketika Namong Xiaodi mendengar itu, dia bingung. Dia sama sekali tidak tahu tentang binatang ganas bernama Feng Xi, dan yang lainnya juga sama. Lihat, roh pedang Duan Mu Yun akan berubah. Pada saat ini, suara Zhao Qing Shan menarik perhatian semua orang kembali ke ring. Di atas panggung, roh pedang di depan Duan Mu Yun bertambah besar. Tubuhnya, yang awalnya seperti ras manusia, secara bertahap berubah menjadi makhluk jiwa berkuku empat. Zhao Qing Yun dan yang lainnya tahu bahwa tetua itu tidak berbohong ketika mereka melihat tubuh roh pedang yang berubah mirip dengan babi hutan. Ini Feng Xi binatang buas ganas. Semua orang diam-diam terkejut. Di dalam ring, roh pedang, yang telah berubah, melepaskan aura kejam ke seluruh tubuhnya. Gelombang tekanan dilepaskan, dan itu secara langsung meningkatkan kekuatan batas aura pembantaian. Ia kembali unggul dan menekan sungai cahaya bintang, menyebabkannya mundur dan menyebar dengan cepat. Kali ini, sungai cahaya bintang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan ekspresi Luo Ping berubah. Dia melihat makhluk jiwa seperti babi hutan dengan mata cerah dan sangat terkejut. Aku tidak menyangka roh pedang Duan Muyun adalah makhluk jiwa yang tersegel. Aura kejam yang dilepaskan oleh makhluk jiwa ini sangat padat. Itu pasti makhluk jiwa yang brutal. Duan Muyun awalnya memiliki fisik pembantaian abadi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembantaian. Dengan pedang yang menyegel makhluk jiwa brutal seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia seperti harimau yang memiliki sayap. Selain itu, aura roh pedang ini sebenarnya sangat mirip dengan Duan Muyun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Cukup untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Sepertinya mustahil mengalahkannya dengan soul skill star flow. Awalnya aku berpikir bahwa mengungkapkan aliran bintang kahlian jiwa akan cukup untuk mengakhiri pertempuran. Sepertinya aku berpikir terlalu sederhana. Karena Duan Muyun adalah murid jenius dari sekte pedang wuksu, bagaimana mungkin dia kekurangan metode? Selanjutnya, saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan metode lain. Namun, saya harus mengakhiri pertempuran kali ini. Jika saya menunda lebih lama lagi, saya akan mengungkapkan lebih banyak rahasia. Itulah bahaya sebenarnya. Luoping memandang Vicious Beast di seberangnya. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa merasakan aura kejam yang kuat yang dilepaskan oleh Vicious Beast. Dia awalnya berpikir bahwa menggunakan soul skill star flow akan mengakhiri pertempuran, tapi sekarang, dia harus menggunakan metode lain. Sambil berpikir, Luoping sekali lagi mengenakan armor Thunderbolt dan melepaskan petir ungu yang megah ke arah babi ganas di depannya. Kekuatan petir ungu yang sangat kuat melonjak. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, secara langsung menekan aura pembunuhan kejam yang dilepaskan oleh binatang buas babi tersegel. Bahkan aura pembunuhan yang dikeluarkan oleh tubuh Duan Muyun sangat ditekan. Kekuatan petir pada awalnya merupakan musuh dari aura iblis jahat, belum lagi kekuatan petir ungu. Saat petir ungu mendekat dengan cepat, kekuatan binatang buas ganas yang tersegel itu ditekan semakin parah. Sudah sulit untuk memaksa sungai cahaya bintang kembali. Selain menahan dampak sungai cahaya bintang, binatang ganas babi tersegel juga harus menahan serangan kekuatan petir ungu. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Teknik Pedang Wuxu Teknik Pedang Jiuxing Duan Muyun berteriak keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang, menjadi pedang harta karun dengan aura yang kuat. Dia terbang ke posisi Pedang Ilahi Ziksu dan menampilkan teknik Pedang Jiuxing. Adapun Pedang Ilahi Ziksu menampilkan teknik Pedang Wuxu. Kedua pedang berharga itu masing-masing menampilkan dua teknik pedang yang sangat kuat dari sekte Pedang Wuxu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid biasa. Aku tidak menyangka pemahaman Duan Muyun tentang pedang dao telah mencapai tahap seperti itu. Dia tidak hanya bisa menjadi satu dengan pedang, tapi dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi pedang. Dia benar-benar jenius dalam pedang dao. Luoping melihat seberkas cahaya pedang yang dilepaskan oleh dua pedang berharga itu dan berseru. Meskipun dia telah mencapai tahap menyatu dengan pedang, di mana ada pedang di dalam manusia, dan seseorang di dalam pedang. Laki-laki adalah pedangnya, dan pedang adalah laki-lakinya. Namun, tidak mudah mengubah tubuh seseorang menjadi pedang harta karun. Untuk itu diperlukan pemahaman kultifator tentang pedang dao untuk mencapai tahap tertentu. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengubah tubuhnya menjadi pedang harta karun dalam keadaan menyatu dengan pedang. Pada saat ini, Duan Muyun mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menampilkan teknik pedang jiuksing. Mengandalkan fisik pembantaian surgawi dan dao pedang pembantaian dari teknik pedang jiuksing, dapat dikatakan bahwa itu saling melengkapi dan kekuatannya berlipat ganda. Saat kedua pedang berharga itu melepaskan seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, kedua maksud pedang itu dengan jelas dilepaskan. Niat pedang wuxu dan garis-garis cahaya pedang berbenturan dengan sungai cahaya bintang, sedangkan maksud pedang pembantaian dan garis-garis cahaya pedang berbenturan dengan petir ungu. Bang, bang, bang! Serangkaian suara keras terdengar, lebih dari separuh sungai cahaya bintang langsung hancur. Bagian yang tersisa juga hampir tidak mampu menahan serangan dari wuxu SWOT INTEN. Adapun niat pedang pembantaian dan seberkas cahaya pedang, meskipun kuat, karena tertahan oleh petir ungu, mereka tidak mampu memaksa petir ungu itu kembali. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit dan menemui jalan buntu. Karena pertarungan sengit antara keduanya, seluruh arena benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Garis-garis cahaya pedang melesat ke segala arah, Lei Guang diselimuti oleh maksud pedang, dan cahaya bintang sangat menyelaukan. Luo Ping berdiri di tepi arena. Saat ini, ekspresinya serius. Saat dia melepaskan seberkas cahaya bintang, dia terus meningkatkan kekuatan sungai cahaya bintang. Pada saat yang sama, dia mengendalikan tunder celap lightning armor untuk melepaskan petir ungu. Di sisi berlawanan, pedang berharga Duan Muyun dan pedang Ilahi Wuxu melayang di udara, terus-menerus melepaskan seberkas cahaya pedang dari kedua maksud pedang tersebut. Adapun binatang ganas roh pedang, Feng Xi, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bekerja sama dengan pedang Ilahi Wuxu untuk menekan sungai cahaya bintang. Pada saat ini, kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah konfrontasi terakhir. Banyak orang di kapal perang abadi tertarik dengan pertempuran di arena ini. Lagi pula, di antara seratus arena, hanya dua orang di arena ini yang memiliki perbedaan budidaya terbesar. Apalagi pertarungan keduanya juga semakin seru dan intens. Terutama pada saat ini, apakah itu yang satu dengan transformasi pedang dan pedang milik Duan Muyun, binatang buas ganas roh pedang Feng Xi, atau aliran cahaya bintang dan kekuatan petir ungu milik Luoping, semuanya adalah teknik yang sangat langka dan kuat. Meskipun kekuatan keduanya tidak seberapa di mata para ahli dari berbagai sekte, teknik mereka memang mengejutkan para ahli tersebut. Adapun murid dari berbagai sekte, mereka sangat tertarik dan terkejut dengan pertempuran antara Luoping dan Duan Muyun. Lagi pula, di antara murid-murid ini, hanya ada beberapa dewa yang mendalam. Murid yang tersisa semuanya adalah dewa kekosongan. Bahkan jika ada banyak dewa kekosongan peringkat sembilan, mereka tidak sebanding dengan Duan Muyun. Sekarang mereka melihat Luoping sebenarnya bertarung dengan Duan Muyun untuk waktu yang lama dan tidak dirugikan sama sekali, mereka semua mulai menanyakan identitas Luoping. Segera, berita bahwa Luoping adalah murid inti dari sekte ilahi yang indah menyebar ke berbagai sekte abadi, menyebabkan diskusi di antara berbagai sekte abadi. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat kapal perang abadi dari sekte ilahi yang indah. Saya tidak menyangka pertarungan Luoping akan menarik begitu banyak perhatian sekte kita. Sungguh mengejutkan. Di kapal perang abadi, kata Penatua Miken. Sepertinya kakak mudahau memiliki mata yang bagus. Dia belum menerima satupun murid sepanjang tahun, tapi kali ini, dia menerima murid yang begitu kuat dan cemerlang. Aku benar-benar iri padanya. Kata kursi pertama lainnya. Awalnya, kupikir menerima murid luar biasa seperti Dujun sudah sangat jarang. Namun, dibandingkan dengan Luoping, itu sedikit kurang. Potensi Luoping pasti melebihi muridku, Dujun. Meski kekuatannya saat ini tidak sebaik Dujun, namun seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan melampaui Dujun di masa depan. Kali ini, yang berbicara adalah guru Dujun. Dia adalah salah satu kursi pertama teratas di sekte ilahi yang indah. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih kuat dari Hao Xinghe. Dia selalu bangga menerima murid seperti Dujun, tapi sekarang dia melihat penampilan Luoping, dia menyadari betapa tajamnya mata Hao Xinghe. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa kecepatan dan potensi kultifasi Luoping bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dujun. Oleh karena itu, dia tidak berbahasa basi. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.